Kembang kecubung jelit tiga. Malam itu sendang arum telah dikejutkan oleh peristiwa yang sangat tidak diduga, hari itu Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda dijemput oleh dua orang Tumenggung dan dua orang prajurit pengawal dari pengasingannya setelah mendapat pengampunan dari Kang Jeng Adipati Wirakusuma. Namun demikian malam memasuki wayah sepi uang, Raden Tumenggung Wareda itu telah terbunuh di rumahnya yang sudah sekitar tiga tahun ditinggalkannya. Laporan tentang terbunuhnya Raden Tumenggung Wareda itu pun segera telah sampai ke Kang Jeng Adipati. Semula prajurit yang bertugas memang agak ragu untuk membangunkan Kang Jeng Adipati. Tetapi agaknya Kang Jeng Adipati telah mendengar suara kentongan dalam irama titir, sehingga Kang Jeng Adipati itu telah keluar dari biliknya. Ada apa bertanya Kang Jeng Adipati kepada prajurit yang bertugas di dalam kadipatan itu? Ampun Kang Jeng. Ada seorang pang meronda yang ingin menyampaikan laporan tentang suara titir itu. Bahwa prajurit itu kemari. Prajurit yang bertugas itu pun segera memanggil prajurit yang sedang meronda yang telah melihat sendiri apa yang telah terjadi di rumah Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda. Apa yang telah terjadi bertanya Kang Jeng Adipati ketika prajurit itu menghadap. Prajurit itu pun segera melaporkan apa yang telah dilihatnya di rumah Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda. Kang Mas Tumenggung Wareda Reksa Yuda terbunuh nada suara Kang Jeng Adipati meninggi. Hamba Kang Jeng Adipati. Kepada prajurit yang bertugas Kang Jeng Adipati pun memberikan perintah, siapkan kudaku. Siapkan pula pasukan pengawal. Aku akan pergi ke rumah Kang Mas Tumenggung. Demikian prajurit itu keluar, maka Kang Jeng Adipati pun segera berbenah diri di biliknya. Namun demikian Kang Jeng Adipati keluar dari biliknya, ia melihat Ririswari berdiri di ruang dalam. Aku mendengar apa yang telah terjadi, ayah anda. Tidurlah. Belum tengah malam. Ayah anda akan pergi? Aku akan melihat apa yang telah terjadi. Kang Jeng Adipati pun segera beranjak ke peringgitan. Namun di pintu ia masih berpesan, tidurlah Riris. Kau tidak usah ikut memikirkan peristiwa yang terjadi ini. Sesuatu itu telah terjadi ayah anda. Kang Jeng Adipati tertegun sejenak. Namun kemudian Kang Jeng Adipati itu pun keluar lewat pintu peringgitan. Seorang pelayan dalam telah menutup pintu itu kembali dan menyeraknya dari dalam. Sementara itu, kuda Kang Jeng Adipati pun telah siap di depan pendapa. Sekelompok prajurit pengawal telah bersiap pula. Sementara itu para prajurit yang lain di dalam kadipatan itu telah bersiaga sepenuhnya untuk menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian, Kang Jeng Adipati dan pengiringnya telah melarikan kuda mereka menuju ke rumah Raden Tumenggung. Waredareksayuda yang sebenarnya tidak begitu jauh. Demikian Kang Jeng Adipati memasuki regol halaman rumah Raden Tumenggung, maka orang-orang yang berkerumun di halaman itu pun menyebab. Demikian pula mereka yang berada di pendapa dan di ruang dalam. Demikian Kang Jeng Adipati masuk ke ruang dalam, maka Kang Jeng Adipati pun tertegun. Raden Ayureksayuda menyongsongnya dan langsung berlutut di hadapannya. Apa yang telah terjadi? Kang Mbok bertanya Kang Jeng Adipati. Kang Mas Tumenggung Waredareksayuda, Dimas. Apakah aku boleh melihatnya? Raden Ayureksayuda masih terisak. Kang Jeng Adipati pun kemudian telah melangkah ke bilik utama di rumah Raden Tumenggung Waredareksayuda itu. Demikian Kang Jeng Adipati masuk ke bilik itu, maka darahnya pun tersirap. Ia melihat tubuh Raden Tumenggung Waredareksayuda yang berlumuran darah. Ia melihat sebilah keris yang tertancap di dada Raden Tumenggung itu. Sedangkan yang membuat jantungnya bagaikan berhenti, keris yang tertancap di dada Raden Tumenggung Waredareksayuda itu adalah salah satu di antara pusaka-pusakanya yang banyak jumlahnya, yang tersimpan di bangsal pusaka. Kiai Puguh Desis Kang Jeng Adipati. Namun justru karena itu, maka Kang Jeng Adipati tidak mau menyentuh keris itu. Jika Kang Jeng Adipati mencabut keris itu, maka akan dapat timbul dugaan, bahwa Kang Jeng Adipati sengaja ingin menghilangkan jejak pembunuhan itu. Karena itu, maka Kang Jeng Adipati pun segera keluar lagi dari bilik itu serta memerintahkan prajurit untuk memanggil Kitu Menggung Jaya Taruna dan Kitu Menggung Reksabawa. Panggil mereka sekarang berkata Kang Jeng Adipati. Dalam pada itu, sejak malam turun, di rumahnya, Nyitu Menggung Jaya Taruna duduk di ruang dalam seorang diri, semakin malam, terasa suasana menjadi semakin sepi. Bahkan Nyitu Menggung itu pun mulai diganggu oleh matanya yang mulai mengantuk. Sekali-sekali digosoknya matanya yang semakin redup itu. Namun kantuk itu masih saja terasa mengganggunya. Suratama, anak Kitu Menggung Jaya Taruna yang sudah beranjak dewasa itu mendekati ibunya. Sambil duduk di sampingnya ia pun berkata, sebaiknya ibu tidur saja sekarang. Agaknya ibu lelah setelah sehari-harian mengerjakan pekerjaan di rumah. Tidak suratama. Aku tidak lelah. Bukankah aku tidak mengerjakannya semuanya sendiri di rumah ini? Ada abdi yang membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaanku. Meskipun demikian, ibu masih juga selalu sibuk. Ibu masak sendiri. Ibu membersihkan sebagian besar dari rumah dan perabotnya. Ibu masih juga mencuci pakaian ayah dan pakaian ibu sendiri meskipun ada orang lain yang dapat mencucinya. Orang lain kadang-kadang cuciannya tidak bersih, nger. Sedangkan sudah terbiasa bagi ayahmu, jika bukan aku sendiri yang masak, ayahmu tidak berselera untuk makan. Tetapi ibu tidak perlu menunggu ayah pulang. Ayah adalah seorang prajurit, yang tugasnya tidak dibatasi waktu. Kapan saja tugas itu memanggil, ayah harus siap melaksanakannya. Aku mengerti, nger. Tetapi rasa-rasanya aku tidak akan dapat tidurnya nyak, sementara ayahmu sedang menjalankan tugasnya. Sementara aku berada di pembaringan, berselimut kain panjang sambil tidur mendekur. Menurut pendapatku, ibu, tugas ayah kali ini tidak terlalu berat, meskipun mungkin akan makan waktu yang panjang. Bukankah ayah hari ini pergi ke Kadipatan Burcang Kembar untuk menjemput Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda? Tugas itu bukan tugas yang dibanyangi oleh bahaya yang gawat. Tugas itu hanyalah tugas perjalanan yang panjang. Tetapi ada perbedaan pendapat antara ayahmu dengan Ki Tumenggung Reksa Yuda. Mereka adalah orang-orang dewasa, ibu. Mereka tahu kera menempatkan diri mereka masing-masing. Suratama, sebaiknya kau saja yang pergi ke bilikmu. Biarlah aku menunggu ayahmu pulang dari pucang kembar. Itu sudah menjadi kewajiban seorang perempuan nger. Menunggu suaminya pulang. Menyediakan minuman panas, menemani dan melayaninya makan. Tetapi ibu juga harus menjaga kesegaran tubuh ibu sendiri. Ibu jangan menjadi terlalu letih setiap hari. Bukankah ayahmu tidak selalu pulang terlalu malam? Suratama menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata, Ibu, aku akan masuk ke bilikku. Tidurlah nger. Tetapi jika ayah masih saja belum segera pulang, ibu harus segera pergi tidur. Mungkin ayah masih akan bermalam lagi. Jarak yang harus ditempuh cukup jauh ibu. Sementara itu, mungkin masih ada persoalan yang harus diselesaikan di pucang kembar. Persoalan apa lagi? Bukankah Kang Jeng Adipati sudah memaafkannya, sehingga Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda itu sudah tidak mempunyai persoalan lagi. Mudah-mudahan Raden Tumenggung Reksa Yuda itu tidak membuat persoalan di pucang kembar. Tentu tidak. Ia merasa orang asing di sana. Lebih dari itu, ia adalah orang buangan. Suratama mengangguk-angguk. Tidurlah dresis ibunya. Suratama termangu-mangu sejenak. Ia merasa kasihan kepada ibunya yang memaksa diri sendiri untuk duduk tanpa memejamkan matu meskipun sudah sangat mengantuk. Nyitumenggung memang sempat menjadi ragu-ragu. Jangan-jangan Kitumenggung masih akan bermalam lagi. Tetapi menurut Kitumenggung, hari ini Kitumenggung akan pulang. Suratama pun kemudian beranjak dari tempatnya sambil berdesis, selamat malam ibu. Ibunya mencoba untuk tersenyum. Katanya, selamat malam nger. Tidurlah. Semoga mimpimu indah. Meskipun indah jika itu hanya sebuah mimpi, ibu. Daripada bermimpi buruk. Kau akan terbangun dan mungkin tidak akan dapat tidur lagi. Suratama tersenyum. Demikianlah, maka Suratama pun kemudian meninggalkan ibunya sendirian duduk di ruang dalam. Namun meskipun Suratama kemudian berbaring di biliknya, tetapi ia tidak dapat segera tertidur. Ia masih saja memikirkan ibunya yang menunggu ayahnya pulang. Nyitumenggung Jaya Taruna memang seorang perempuan yang setia. Sejak hidup mereka masih terasa sangat berat, pada saat Ki Jaya Taruna masih belum berpangkat, Nyi Jaya Taruna selalu mendampinginya dalam suka dan duka. Nyi Jaya Taruna sendiri tidak pernah mengeluh bagi dirinya sendiri. Ia berusaha mengisi hidup keluarganya dengan pengharapan akan hari-hari yang baik di masa mendatang. Hidup ini seperti cakra manggilingan. Sekali kita berada di bawah, tetapi sekali kita akan bergerak dan berputar sehingga kita berada di atas. Karena itu, jangan terlalu berduka jika kita sedang mengalami nasib yang muram. Tetapi jangan terlalu bersuka jika nasib kita lagi cerah. Segala sesuatunya harus kita terima dengan hati yang penuh dengan pernyataan syukur. Justru pada saat metu Suratama mulai terpejam, maka anak muda itu terkejut. Ia mendengar pintu depan diketuk orang. Cukup keras. Nyi, Nyi terdengar suara memanggil. Suratama menarik nafas panjang. Ia mengenal suara itu dengan baik. Suara ayahnya. Ya, Kakang. Sebentar. Suratama pun mendengar suara ibunya menyaut. Dengan tergesa-gesa Nyitumenggung Jaya Taruna pun bangkit dan berlari-lari kecil menuju ke pintu peringgitan. Sejenak kemudian, pintu pun terbuka. Kitumenggung Jaya Taruna berdiri di belakang pintu itu dengan wajah kusut. Demikian pintu terbuka, maka Kitumenggung itu pun segera melangkah masuk. Nyitumenggung pula lah yang kemudian menutup pintu dan menyeraknya kembali. Baru pulang Kakang Sapa Nyitumenggung dengan suara lembut. Tetapi jawab Kitumenggung dengan wajah yang gelap, bukankah kau lihat bahwa aku baru pulang. Nyitumenggung menarik nafas panjang. Katanya, maksudku, apakah Kakang lelah setelah menjalankan tugas Kakang sejak kemarin lusa? Ya, aku lelah sekali. Duduklah Kakang. Aku akan membuat minuman hangat. Makan juga sudah tersedia. Karena menurut Kakang, hari ini Kakang pulang, maka aku telah menunggu Kakang. Aku juga belum makan. Aku tidak makan. Aku masih kenyang. Tetapi aku sudah menyediakan kesukaan Kakang. Pepes udang, sayur asam sedikit pedas. Dendeng Ragi. Aku masih kenyang kau dengar. Tetapi sebaiknya Kakang makan meskipun sedikit. Aku menunggu untuk mengantar Kakang makan. Kau kira aku tidak berani makan sendiri. Maksudku, kita makan bersama. Aku akan melayani Kakang makan. Aku masih kenyang. Berapa kali aku harus mengatakannya. Jika kau belum makan, bukankah itu salahmu sendiri? Aku tidak minta kau hari ini menunggu aku malam-malam. Memang salahku sendiri, Kakang. Tetapi sudah menjadi kebiasaanku menunggu Kakang untuk makan malam. Apakah Kakang lupa kebiasaan itu? Cukup, nyui. Aku letih sekali. Aku ingin segera beristirahat. Aku akan pergi ke pakiwan mencuci kaki dan tangan. Kemudian tidur. Baiklah, Kakang. Tetapi silahkan duduk. Aku ingin berbicara sedikit, Kakang. Berbicara apa? Aku letih sekali. Aku tahu Kakang memang letih. Tetapi aku terdorong untuk bertanya sedikit, Kakang. Nanti Kakang segera mencuci kaki dan tangan. Kemudian tidur. Nanti aku akan memijit kaki Kakang. Tidak usah. Yang letih bukan kakiku. Hampir dua hari penuh aku duduk di atas punggung kuda. Baik, Kakang. Baik. Tetapi mumpung ada kesempatan, aku ingin bertanya sedikit saja. Bertanya apa? Tentang Kakang. Cepat. Katakan. Aku sudah sangat letih. Kakang. Kenapa Kakang berubah akhir-akhir ini? Berubah? Apa yang berubah? Kakang sekarang terlalu sering pergi. Pulang lambat dan bahkan kadang-kadang tidak pulang tanpa aku ketahui kemana Kakang pergi. Edan. Bukankah ketika aku berangkat kemarin Lusa, aku sudah mengatakan bahwa aku pergi menjemput Raden Tumunggung Rekso Yuda. Aku akan bermalam semalam atau bahkan dua malam. Bukan malam ini, Kakang. Tetapi hari-hari sebelumnya. Kakang hampir tidak pernah berada di rumah. Nyai. Aku adalah seorang prajurit. Tugasku tidak terbatas waktu. Siang, malam dan bahkan prajurit. Aku menjadi. Kakang. Aku adalah seorang istri prajurit. Aku menjadi istri prajurit bukan baru kemarin sore. Sudah lebih dari 20 tahun Kakang. Aku sudah mengenal tugas prajurit, karena suamiku sendiri seorang prajurit. Tetapi, setelah 20 tahun itu, tiba-tiba rasa-rasanya aku tidak mengenali lagi tugas-tugas Kakang sebagai seorang prajurit. Tetapi akulah yang mengalaminya, Nyai. Akulah yang menjadi prajurit. Nukan kau. Aku adalah istri Kakang. Istri seorang Tumunggung. Apakah Kakang sekarang mendapat tugas-tugas baru yang sangat berat? Melampaui masa-masa yang lalu? Atau mungkin Kakang dianggap bersalah dan mendapat hukuman dengan tugas-tugas tambahan yang sangat berat sehingga Kakang hampir tidak sempat pulang? Nyai. Aku sekarang sedang letih sekali. Kau jangan membuat perkara. Jika hatiku tersinggung, dalam keadaan yang sangat letih ini, aku akan dapat menjadi sangat marah. Baiklah, Kakang. Jika Kakang tidak berkenan dengan pertanyaanku, aku minta maaf. Tetapi jika hal ini aku sampaikan, sebenarnya aku ingin membantu Kakang sesuai dengan kedudukanku sebagai seorang istri. Dengan, sikapmu itukah sama sekali tidak membantu, Nyai. Kau justru membuat perasaanku semakin letih. Jika tubuhku letih karena dua hari berturutan aku duduk di Punggung Kuda, maka pertanyaanmu dan sikapmu membuat perasaanku sangat letih. Baik, Kakang. Aku tidak akan bertanya lebih lanjut. Sekarang aku akan pergi ke Pakiwan untuk mencuci kaki dan tanganku. Tetapi sebelum Ki Tumenggung melangkah, terdengar derap kaki kuda memasuki halaman. Derap kaki kuda desisnya Tumenggung. Ki Tumenggung itu pun termanggu-manggu sejenak. Namun suara derap kaki kuda itu menjadi semakin jelas. Kemudian berhenti. Ki Tumenggung jaya taruna menunggu sejenak. Didengarnya langkah menuju ke pintu peringgitan. Kemudian didengarnya pintu itu diketuk orang. Siapa bertanya Ki Tumenggung jaya taruna? Resa, Ki Tumenggung. Resa? Ya, Ki Tumenggung. Ki Tumenggung jaya taruna masih belum begitu mengenali suara dan nama itu. Karena itu, maka Ki Tumenggung kemudian memutar kerisnya di lambung kiri sambil melangkah ke pintu. Perlahan-lahan Ki Tumenggung membuka selarak pintu, sementara Ki Tumenggung berdiri dengan tegang. Demikian pintu terbuka, maka seseorang yang berdiri di luar pintu mengangguk dengan hormat. Kau Ki Tumenggung ternyata pernah mengenal orang itu. Ya, Ki Tumenggung. Ada apa? Aku diutus oleh Kang Jeng Adipati, Ki Tumenggung diminta untuk menghadap. Sekarang? Ya, Kang Jeng Adipati sekarang berada di rumah Ki Tumenggung Wareda Reksa Yuda. Kenapa malam-malam Kang Jeng Adipati ada di rumah Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda? Ki Tumenggung. Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda telah meninggal. Meninggal wajah Ki Tumenggung menjadi tegang, jangan asal bicara. Katakan sekali lagi. Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda telah meninggal. Nyitumenggung pun mendekat pula sambil bertanya, bukankah Raden Tumenggung Reksa Yuda baru pulang malam ini? Ya, Nyai. Lalu tiba-tiba meninggal? Seseorang telah membunuhnya. Raden Tumenggung telah terbunuh bertanya Ki Tumenggung dengan nada tinggi. Ya, Ki Tumenggung. Siapa yang telah membunuhnya? Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Baik. Katakan kepada Kang Jeng Adipati, bahwa aku akan segera menghadap. Aku akan mendahului Ki Tumenggung. Ya. Pergilah dahulu. Aku akan segera menyusul. Demikianlah, maka Reksa pun segera turun ke halaman. Dituntunya kudanya sampai kergol. Kemudian ia pun segera meloncat naik. Sejenak kemudian terdengar derap kaki kuda itu berlari semakin lama semakin jauh. Kakang akan pergi bertanya Nyai Tumenggung. Kau dengar sendiri perintah Kang Jeng Adipati? Ya, Kakang. Nah, itu adalah tugas seorang prajurit. Meskipun aku sangat letih lahir dan batin, tetapi aku harus berangkat. Aku mengerti, Kakang. Aku mampu menangkap suasana. Itulah sebabnya aku berkata, bahwa Kakang telah berbah. Kau akan mulai lagi dengan celetehmu. Tidak. Aku hanya menanggapi kata-kata Kakang. Bukankah tidak baru kali ini Kakang harus melakukan tugas meskipun Kakang sangat letih? Tetapi sikap Kakang tidak pernah membuat aku tertekan seperti saat-saat terakhir ini. Persetan dengan tanggapanmu. Aku akan pergi. Tentu ada yang tidak wajar telah terjadi. Sejenak kemudian, maka Kitu Menggung itu pun telah keluar lewat pintu peringgitan. Demikian ia berada di luar pintu, maka ia pun berkata, selarak pintunya. Jika kau belum makan, makanlah. Jika kau mengantuk tidurlah. Jangan aku yang disalahkan jika kau lapar atau mengantuk esok pagi. Nyitu Menggung tidak menjawab. Tetapi ia melangkah ke pintu. Menutup pintu dan menyelaratnya dari dalam. Sejenak kemudian, terdengar kuda Tumenggung berlari melintasi halaman. Agaknya aku terlelap sekejap pada saat Kitu Menggung datang, sehingga aku tidak mendengar derap kaki kudanya berkata Nyitu Menggung di dalam hatinya. Ia memang sangat mengantuk. Matanya terpejam sesaat meskipun ia masih duduk di ruang dalam ketika Kitu Menggung datang. Ketukan pintu yang agak keras telah membangunkannya. Demikian suara derap kaki kuda itu hilang, makanya Nyitu Menggung kembali duduk di ruang tengah. Terasa getar jantungnya menjadi semakin cepat. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Apakah Kitu Menggung yang berubah atau dirinya sendiri? Suratama yang hampir tertidur dan terkejut karena pintu diketuk ayahnya, mendengar semua pembicaraan ayah dan ibunya. Tetapi Suranata tidak berani mencampurinya. Ia tidak tahu pasti persoalan apakah yang sedang terjadi antara ayah dan ibunya. Namun menurut pendapatnya, ayahnya memang berubah. Nyitu Menggung yang duduk di ruang tengah mengusap matanya yang nasah. Tetapi Nyitu Menggung tidak menangis. Jiwanya telah ditempa oleh jalan kehidupan yang berat sejak ia menikah dengan Kijaya Taruna. Dengan tabah ia ikut terombang ambing arus kehidupan suaminya. Suarga, Nunut Nrakakatut. Sehingga akhirnya, Kijaya Taruna berhasil memanjat sampai kedudukan tertinggi yang dicapainya kini. Tumenggung. Namun ketika kedudukannya semakin kokoh, serta kepercayaan Kang Jeng Adipati kepadanya semakin meningkat, maka Kijitu Menggung Jaya Taruna itu justru mulai berubah. Suratama bangkit dan duduk di bibir pembaringannya. Tetapi ia tidak keluar dari biliknya, meskipun rasa-rasanya ia ingin ikut memikul beban perasaan ibunya. Tetapi Suratama yang sudah dewasa itu sempat membuat pertimbangan-pertimbangan yang mapan, sehingga ia masih belum merasa perlu mencampuri persoalan antara ayah dan ibunya. Dalam pada itu, Kijitu Menggung Jaya Taruna yang melarikan kudanya menembus gelapnya malam. Sesekali kudanya melewati siraman sinar roncor di regol halaman rumah orang yang berada. Tetapi selebihnya gelap. Demikian Kijitu Menggung sampai di regol halaman rumah Raden Tumenggung Wereda Reksa Yuda segera meloncat dari punggung kudanya. Dengan tergesa-gesa pula ia menuntun kudanya memasuki halaman. Resa yang sudah lebih dahulu sampai di rumah itu, segera menerima kuda Kijitu Menggung sambil berkata, Kang Jeng Adipati telah menunggu. Kijitu Menggung pun segera masuk ke ruang dalam. Ia tertegun sejenak di pintu. Ia melihat Kang Jeng Adipati sudah berada di ruang dalam. Marilah, Kakang Tumenggung justru Kang Jeng Adipati lah yang mempersilahkannya masuk. Kijitu Menggung Jaya Taruna itu pun kemudian masuk ke ruang dalam. Dengan nada berat, Kijitu Menggung itu pun bertanya, Ampun Kang Jeng Adipati. Apakah yang telah terjadi? Duduklah, Kakang. Kijitu Menggung Jaya Taruna itu pun kemudian duduk menghadap Kang Jeng Adipati. Apakah utusanku belum mengatakan apa yang sudah terjadi di sini? Sudah Kang Jeng. Tetapi Rasa hanya mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan di sini. Korbannya adalah Raden Tunenggung Wereda Reksa Yuda. Ya. Tetapi bagaimana hal itu dapat terjadi, Kang Jeng? Aku hanya dapat menirukan keterangan dari Kang Mbok Reksa Yuda. Jawab Kang Jeng Adipati yang kemudian mengulangi, menceritakan peristiwa yang terjadi di Rekso Yudan itu dengan singkat. Kijitu Menggung Jaya Taruna mengangguk-angguk. Dahinya berkerut. Namun tiba-tiba saja Kijitu Menggung itu bertanya, apakah Kang Jeng tidak memanggil Kakang Tumenggung Reksa Bawa? Ya. Aku telah memerintahkan seorang prajurit memanggilnya. Tetapi Kakang Tumenggung itu belum datang menghadap Kang Jeng. Pembicaraan itu teihenti. Seorang prajurit masuk ke ruang dalam, duduk menghadap Kang Jeng Adipati. Ampun Kang Jeng. Hamba sudah sampai ke rumah Kijitu Menggung Reksa Bawa. Tetapi Kijitu Menggung Reksa Bawa tidak ada di rumah. Malam-malam begini, Kakang Tumenggung Reksa Bawa itu pergi kemana bertanya Kang Jeng Adipati. Adalah kebiasaan Kijitu Menggung untuk berada di tempat-tempat yang sepi dan sendiri pada saat-saat tertentu. Tetapi tentu tidak malam ini. Kakang Tumenggung tentu masih letih. Jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, Kakang Tumenggung Reksa Bawa tentu ada di rumahnya untuk beristirahat sahut Kijitu Menggung Jaya Taruna. Entahlah Kijitu Menggung. Tetapi Nyi Tumenggung Reksa Bawa juga tidak tahu. Kijitu Menggung Reksa Bawa itu pergi kemana. Baiklah. Mundurlah. Hamba Kang Jeng. Demikian prajurit itu keluar dari ruang dalam, maka Kijitu Menggung Jaya Taruna itu pun berkata, Ampun Kang Jeng. Hamba ingin melihat keadaan Raden Tumenggung Reksa Yuda. Silahkan, Kakang. Keadaannya masih seperti saat terjadinya pembunuhan itu. Kijitu Menggung Jaya Taruna itu pun segera memasuki bilik tidur Raden Tumenggung Reksa Yuda. Raden Ayu Reksa Yuda yang duduk di atas tikar yang dibentangkan di lantai, di sebelah pembaringan, beringsut. Dua perempuan menemaninya. Namun keduanya tidak mengangkat wajahnya, memandang ke tubuh Raden Tumenggung yang masih belum diusik. Keris itu masih menancap di dadanya. Apakah keris itu sudah dapat diambil? Kakang Jaya Taruna bertanya Raden Asyur Reksa Yuda. Kijitu Menggung Jaya Taruna termangu-mangu sejenak. Tiba-tiba saja ia berdesis, bukankah keris itu salah satu dari pusaka Kang Jeng Adipati sendiri? Mungkin sahut Raden Ayu. Kalau begitu, biar keadaannya tetap seperti itu. Biarlah keris itu tetap berada di tempatnya. Kita harus menunggu Kakang Tumenggung Reksa Bawa, para sentana dan nayaka yang lain. Raden Ayu Reksa Yuda mengangguk. Tetapi kemudian katanya, sebaiknya secepatnya keris itu dicabut. Kemudian keadaan bilik ini segera dapat dibenahi. Perempuan-perempuan yang berdatangan tidak ada yang berani berada di dalam bilik ini. Demikian Kakang Reksa Bawa dan beberapa orang nayaka dan sentana datang, maka ruangan ini akan segera dibenahi. Tetapi biarlah para sentana dan nayaka melihat apa yang telah terjadi di bilik ini. Raden Ayu Reksa Yuda pun terdiam. Sejenak kemudian, Ki Tumenggung Jaya Taruna telah keluar dari bilik itu dan kembali menghadap Kang Jeng Adipati. Kakang Tumenggung melihat dengan jelas keris yang tertancap di dada Kakang Mas Tumenggung. Hamba Kang Jengg. Keris itu adalah salah satu dari pusakaku. Hamba Kang Jengg. Keris itu akan dapat mencoreng namaku, meskipun orang yang dapat berpikir jernih, justru akan berpendapat bahwa namaku tidak akan terkait dengan peristiwa ini. Jika aku terkait, maka aku tidak akan begitu dungu, memberikan kerisku sendiri untuk melakukan kejahatan ini. Tetapi hamba mohon agar keris itu biarlah ada di tempatnya sampai Kakang Tumenggung Reksa Bawa dan para sentana dan nayaka melihatnya. Aku tidak berkeberatan, Kakang. Meskipun tersirat di antara kata-kata Kakang Tumenggung itu, kecurigaan. Ampun Kang Jengg. Bukan maksud hamba. Tetapi hamba hanya ingin menempatkan persoalannya pada keadaan yang sewajarnya. Aku mengerti, Kakang. Karena itu aku tidak berkeberatan, Kang Jeng Adipati itu berhenti sejenak. Lalu katanya pula, tetapi aku minta Kakang Tumenggung dan Kakang Tumenggung Reksa Bawa memeriksa petugas bangsal pusaka. Kakang harus mencari keterangan, kenapa pusakaku itu dapat berada di tangan orang yang telah membunuh Kakang Mas Tumenggung Reksa Yuda. Hamba Kang Jengg. Aku memerintahkan Kakang Tumenggung Jaya Taruna dan Kakang Tumenggung Reksa Bawa untuk mengusut perkara ini sampai tuntas. Sampaikan perintahku kepada Kakang Tumenggung Reksa Bawa nanti setelah ia datang kemari. Hamba Kang Jengg. Sekarang aku akan minta diri. Ketika Kang Jeng Adipati minta diri kepada Raden Ayur Reksa Yuda, maka Raden Ayur Reksa Yuda itu pun berkata di antara isak pangisnya yang tertahan, Dimas. Segala sesuatunya tergantung kepada Dimas Adipati. Aku hanya seorang perempuan yang tidak berdaya. Aku mohon keadilan. Ya, Kang Bo. Akulah yang memikul tanggung jawab. Aku sudah memerintahkan Kakang Tumenggung Jaya Taruna serta Kakang Tumenggung Reksa Bawa untuk mengusut perkara ini sampai tuntas. Terima kasih Dimas. Jika selama ini aku merindukan Kakang Mas Tumenggung Reksa Yuda pulang, maka demikian Kakang Mas Tumenggung menginjakan kakinya di rumah, Kakang Mas Tumenggung justru terbunuh. Aku mengerti betapa pedihnya hati Kang Bo Reksa Yuda. Karena itu, aku akan berusaha sejauh dapat aku lakukan, Kang Bo. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih, Dimas. Mudah-mudahan segala sesuatunya segera dapat dipecahkan. Demikianlah, maka Kang Jeng Adipati pun segera meninggalkan rumah Raden Tumenggung Reksa Yuda itu. Namun bahwa yang tertancap di dada Raden Tumenggung itu adalah salah satu dari pusakannya, maka Kang Jeng Adipati tidak dapat begitu saja mengkesampingkan persoalan itu. Tentu ada niat buruk dari orang yang telah menggunakan salah satu pusakannya itu. Sepeninggalkan Kang Jeng Adipati, maka Raden Ayu pun telah menemui Kitu Menggung Jaya Taruna, Kakang. Apakah aku dapat minta tolong? Apa Raden Ayu? Kakang yang sudah memahami jalan menuju ke Pondok Kiajar Anggara. Raden Jalawaja maksud Raden Ayu? Ya. Bukankah Jalawaja harus ada di rumah esok sebelum ayahandanya dimakamkan? Ya. Aku minta tolong, Kakang. Kitu Menggung Jaya Taruna menarik nafas panjang. Sebenarnya ia agak malas pergi menemui Jalawaja. Malam begitu gelap dan jalannya pun agak rumpil. Tetapi siapakah yang nanti akan menyelenggarakan jenazah Raden Tumenggung? Bukankah sebentar lagi para Nayaka dan Sentana akan berdatangan? Chris itu? Apa yang harus dilakukan, Kakang? Tunggu Kakang Tumenggung Reksa Bawa. Biarlah Kakang Tumenggung melihat sendiri keris itu di dada Raden Tumenggung. Biarlah Kakang Tumenggung Reksa Bawa sendiri mencabut keris itu dengan tangannya. Wajah Raden Ayu Reksa Yuda menjadi tegang. Tetapi, ia tidak berkata apapun juga. Kiit Tumenggung Jaya Tarunalah yang kemudian berkata pula, Baiklah, Raden Ayu. Aku akan pergi menemui Raden Jalawaja. Mudah-mudahan Raden Jalawaja bersedia turun. Anak itu harus turun, Kakang. Ayahandanya meninggal dengan care yang tidak wajar. Biarlah Jalawaja menaruh peihatian pula atas perkara ini. Demikianlah, dengan mengajak dua orang prajurit untuk menemaninya, Kiit Tumenggung Jaya Tarunalah pergi menyusul Raden Jalawaja. Bukannya karena Kiit Tumenggung itu menjadi ketakutan jalan sendiri. Tetapi di dinginnya malam ia memerlukan kawan untuk berbincang di perjalanan. Sepeninggal Kiit Tumenggung Jaya Tarunah, maka Kiit Tumenggung Reksabawa benar-benar telah datang dengan tergesa-gesa pula. Seperti yang dipesankan Kiit Tumenggung Jaya Tarunah, maka Raden Ayu Reksayuda telah menyerahkan segala sesuatunya kepada Kiit Tumenggung Reksabawa. Di hadapan beberapa orang saksi, maka Kiit Tumenggung Reksabawa sendirilah yang telah mencabut keris di dada Raden Tumenggung Wareda Reksayuda. Keris itu adalah salah satu pusaka dari Kang Jeng Adipati berkata Raden Ayu setelah keris itu dibungkus dengan kain. Hii Kiit Tumenggung terkejut, siapakah yang mengatakannya? Kang Jeng Adipati sendiri mengakuinya. Kiit Tumenggung Reksabawa menarik napas dalam-dalam. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Sementara Kiit Tumenggung Reksabawa serta beberapa orang sentana dan nayaka sibuk di rumah Raden Ayu Reksayuda, maka Kiit Tumenggung Jaya Tarunah bersama dua orang prajurit melarikan kuda mereka menuju ke sebelah pondok di lareng bukit. Kedatangan Kiit Tumenggung sangat mengejutkan Ki ajar anggara serta jala wajah sendiri. Mereka bertiga pun kemudian dipersilakan masuk ke ruang dalam yang tidak begitu luas. Di luar dingin Kiit Tumenggung berkata Ki ajar anggara. Jala wajah yang juga terbangun dari tidurnya, ikut menemui Kiit Tumenggung Jaya Tarunah berserta kedua orang prajurit yang menyertainya. Maaf Kiit Tumenggung berkata Ki ajar anggara, kedatangan Kiit Tumenggung telah mengejutkan kami. Karena itu, jika Kiit Tumenggung berkenan, kami ingin segera mengetahui apakah ada titah yang harus kami lakukan. Ki ajar serta anggara dan jala wajah. Kami minta maaf bahwa kami telah mengejutkan Ki ajar dan tentu juga raden jala wajah. Tetapi kami tidak dapat menundanya sampai matahari terbit esok pagi. Apakah ada sesuatu yang sangat penting, Kiit Tumenggung? Ya, Ki ajar. Sesuatu yang sama-sama tidak kita inginkan telah terjadi. Berita yang aku bawa adalah berita yang kurang menyenangkan. Berita tentang apa, Kiit Tumenggung? Raden Tumenggung Waredareksayuda telah meninggal. Ayah Raden jala wajah terkejut seperti disengat lebah ditengkutnya. Apakah pendengaranku benar? Ya, Raden. Raden Tumenggung Waredareksayuda. Bukankah ayah sudah diampuni dan hari ini kalau tidak salah telah dijemput dari pengasingan? Ya, aku dan Kakang Tumenggung Waredareksayuda telah menjemput Raden Tumenggung dari pengasingan. Tetapi kenapa tiba-tiba saja ayah meninggal? Kelelahan? Sakit atau karena kejutan yang telah menghentikan denyut jantungnya? Tidak, nger. Kiit Tumenggung Waredareksayuda telah terbunuh. Terbunuh? Siapakah yang telah membunuhnya? Demikian ayah Raden jala wajah sampai di rumah, maka kami yang menjemputnya di pengasingan minta diri. Namun demikian malam turun, seorang utusan Kang Jeng Adipati telah memanggil aku ketika aku baru beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang. Kang Jeng Adipati sendiri sudah berada di rumah Raden Tumenggung Waredareksayuda yang ternyata telah terbunuh. Tetapi kami belum tahu, siapakah yang telah membunuhnya. Jadi pembunuh itu tidak tertangkap. Kami memang belum dapat menuduh seseorang. Tidak ada tanda-tanda atau petunjuk yang ditinggalkan oleh pembunuh itu. Ada nger, apa? Keris yang masih tertancap di dadar Raden Tumenggung itu adalah salah satu dari pusaka Kang Jeng Adipati. Kang Jeng Adipati sendiri yang membunuh ayah anda? Nanti dulu, jala wajah potong ki ajar anggara, jangan tergesa mengambil kesimpulan. Kita belum dapat menuduh siapa-siapa dalam pembunuhan ini. Tetapi keris yang ada di dada ayah anda adalah salah satu dari pusaka Paman Adipati, ayang. Meskipun demikian, kita tidak dapat dengan serta-merta mencurigainya. Jala wajah. Kang Jeng Adipati tentu bukan seorang yang sangat bodoh sehingga membunuh seseorang dengan mempergunakan pusakanya sendiri. Apalagi pusaka itu ditinggalkannya pada tubuh korbannya. Bukankah itu berarti bahwa Kang Jeng Adipati telah membiarkan dirinya terkait dengan peristiwa pembunuhan itu sendiri? Eh, sebelum ada orang lain yang pantas dicurigai, maka aku tetap saja mencurigai Paman Adipati. Pengampunan yang diberikan oleh Paman Adipati ternyata adalah sikapnya yang palsu. Lalu apa keuntungan Pamanmu dengan membunuh ayahmu? Jala wajah. Keduanya mempunyai pandangan yang berbeda tentang kadipatan ini. Selain itu, ayah tentu masih akan tetap menuntut hak atas kadipatan ini, meskipun aku tidak membenarkan sikap ayah anda. Tetapi itu bukan berarti bahwa ayah anda pantas dibunuh. Kenapa Kang Jeng Adipati tidak membiarkan saja ayah dipengasingan? Kenapa ia berpura-pura berbaik hati, mengampuni kesalahan ayah anda dan membiarkan ayah anda kembali dari pengasingan, namun kemudian Paman telah mengakhiri hidup ayah anda? Jala wajah. Dengarkan aku. Jangan berbicara sendiri menuruti perasaanmu. Kau tidak dapat dengan serta-merta menuduh Pamanmu membunuh ayahmu. Kau tidak dapat berpegangan pada keris yang ada di dada ayahmu itu sebagai bukti yang meyakinkan. Jala wajah menundukkan kepalanya. Raden berkata ki Tumenggung Jaya Taruna, sebenarnya lah kedatanganku kali ini, sekali lagi aku minta Angger bersedia pulang. Esok, semua orang tentu akan menunggu Angger sebelum membawa tubuh Raden Tumenggung Wereda Reksa Yuda itu ke tempat pembaringannya yang terakhir. Jala wajah mengangkat wajahnya. Rasa-rasanya ada sesuatu yang menyengat perasaannya. Namun tiba-tiba saja, ia pun berkata, tidak. Aku tidak akan pulang. Aku masih berpegang pada sikapku. Aku tidak akan pulang jika Miranti masih ada di rumah itu. Tetapi kali ini Angger dipaksa oleh keadaan. Ayah anda Raden jala wajah itu meninggal. Bahkan dengan care yang tidak wajar. Raden, Ibunda berpesan, bahwa Raden akan dapat bekerja sama dengan Ibunda untuk mencari pembunuh ayah anda. Sementara itu aku dan Kakang Tumenggung Wereda Reksa Bawa secara resmi mendapat perintah dari Kang Jeng Adipati untuk mengusut perkara ini sampai tuntas. Tidak. Aku tidak akan pulang. Meskipun langit dan bumi akan mencakup, aku tidak akan pulang sebelum perempuan itu pergi. Tetapi dalam keadaan ini, agaknya kau perlu pulang, jala wajah. Nanti, setelah ayahandamu dimakamkan, kau dapat meninggalkan rumahmu secepatnya berkata kakeknya. Tetapi jala wajah tetap menggeleng. Katanya, tidak yang. Aku tidak akan pulang. Apakah Raden tidak ingin bersama-sama kami mencari siapakah pembunuh Raden Tumenggung Wereda Reksa Yuda? Aku akan mencarinya sendiri. Aku tidak memerlukan siapa-siapa. Hatimu sekeras batu hitam. Jala wajah. Maaf, eh yang. Aku tidak dapat berbuat lain. Maaf, ki Tumenggung. Jala wajah tidak mau pulang. Tolong, sampaikan kepada Raden Ayu, bahwa Jala wajah tetap tidak mau pulang dalam keadaan apapun juga. Ki Tumenggung Jaya Taruna mengangguk-angguk. Namun ia masih berkata, Raden Jala wajah agaknya memang keras hati. Tetapi aku tetap tidak dapat mengerti, bahwa pada saat tayahandanya meninggal, Raden Jala wajah tetap saja tidak mau pulang barang sebentar. Jala wajah tidak menyaut. Terasa dadanya menjadi sesat. Ada dorongan yang kuat, yang memaksanya pulang untuk memberikan penghormatan terakhirnya kepada ayahandanya. Tetapi kekerasan hatinya telah menahannya. Miranti baginya tidak ubahnya bagaikan hantu perempuan yang siap menerkamnya. Karena itu, Ma Kitu Menggung Jaya Taruna itu pun kemudian minta diri meninggalkan pondok Kiajar Anggara di lareng bukit itu. Aku benar-benar mohon maaf, Kitu Menggung. Kitu Menggung yang baru pulang menjemput Raden Tumenggung Reksa Yuda dari pengasingan, malam ini harus berkuda lagi kemari, namun Kitu Menggung tidak berhasil mengajak Jala wajah pulang. Apa boleh buat, Kiajar? Mungkin di waktu muda hati Kiajar juga sekeras hati Raden Jala wajah. Kiajar tersenyum sambil menjawab, tidak Kitu Menggung. Hati ku rapuh di waktu muda. Bahkan sampai di hari tua. Sejenak kemudian, Kiaitu Menggung serta para prajurit yang menyertainya telah meninggalkan rumah Kiajar. Dengan hati-hati mereka menuruni lareng gunung yang kadang-kadang terasa agak dalam. Sepeninggal Kitu Menggung, Jala wajah itu pun berkata kepada kakeknya, Aku mohon maaf yang aku benar-benar tidak dapat bertemu dengan Miranti itu lagi meskipun hanya sekejap. Perempuan iblis itu dapat memanfaatkan segala kesempatan untuk menghina dan merendahkan aku di hadapan banyak orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ayah. Dalam keadaan yang demikian, pada saat aku kehilangan ayahku, satu-satunya orang tuaku, aku akan dapat kehilangan kendali, sehingga mungkin sekali aku akan berbuat sesuatu yang tidak seharusnya aku lakukan. Kiajar anggara mengangguk-angguk. Katanya, sudahlah Jala wajah. Besok kau dapat datang mengunjungi makamnya. Ya, ayang. Sekarang tidurlah. Malam masih agak panjang. Jala wajah menarik nafas panjang. Anak muda itu memang masuk kembali ke dalam biliknya. Tetapi ternyata bahwa Jala wajah tidak lagi dapat memejamkan matanya. Rasa-rasanya Jala wajah itu berdiri di persimpangan. Ada dorongan keinginan yang sangat kuat untuk datang melihat tubuh ayahnya pada saat-saat terakhir. Tetapi di sisi yang lain, keberadaan Miranti di rumahnya merupakan bayangan kekalutan yang akan dapat terjadi, justru pada saat ayahnya meninggal. Jala wajah itu justru telah bangkit dan duduk di bibir pembaringannya. Kepalanya justru terasa menjadi pening. Namun terdengar anak muda itu berdesah, aku tidak akan membiarkan ketidak keadilan itu terjadi. Sebenarnya lah, di hari berikutnya, beberapa orang saling-saling bertanya, kenapa mereka tidak melihat Raden Jala wajah. Raden Ayuraksayuda sangat kecewa bahwa peristiwa yang sangat mengejutkan itu tidak mampu menggoyahkan sikap Jala wajah yang keras hati. Namun sebenarnya lah bahwa dendam di hati Raden Ayuraksayuda yang dimasa gadisnya bernama Miranti itu kepada Jala wajah masih belum padam. Miranti masih saja menunggu kesempatan untuk dapat membalas sakit hatinya. Sakit hati seorang gadis kepada seorang anak muda yang dicintainya, namun ternyata anak muda itu tidak menanggapinya. Lewat tengah hari, Kang Jeng Adipati telah berada di rumah Raden Tumungung Raksayuda untuk melepas Mia menuju ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Namun Kang Jeng Adipati itu masih belum melihat Jala wajah di antara kesibukan di rumah itu. Kang Mbok akhirnya Kang Jeng Adipati bertanya kepada Raden Ayuraksayuda, aku belum melihat Jala wajah. Ampun Dimas, Jala wajah tidak bersedia datang. Tidak bersedia datang? Tetapi bukankah Jala wajah sudah diberitahukan apa yang telah terjadi dengan ayahandanya? Ya, Dimas. Kakang Tumungung Jaya Taruna yang semalam datang menemui anggar Jala wajah. Kang Jeng Adipati pun kemudian memerintahkan seseorang untuk memanggil Ki Tumungung Jaya Taruna. Kang Jeng Adipati memanggil hamba bertanya Ki Tumungung Jaya Taruna setelah ia menghadap. Kakang Tumungung semalam pergi menemui Jala wajah? Hamba Kang Jeng. Jala wajah tidak bersedia datang? Hamba Kang Jeng. Raden Jala wajah memang seorang anak muda yang keras hati. Jika ia mengatakan tidak, maka tidak seorang pun yang akan dapat membujuknya. Bahkan eyangnya sendiri tidak berhasil menggerakkan hatinya untuk datang hari ini. Terlalu anak itu. Kenapa? Persoalannya adalah persoalan keluarga, Kang Jeng. Kang Jeng Adipati menarik nafas panjang. Namun ketidakhadiran Jala wajah itu menjadi perhatiannya pula. Hari itu Kadipatan Sendang Arum, namun ketika rakyat Sendang Arum mendengar bahwa Raden Tumungung Reksa Yuda itu terbunuh, justru pada saat ia mendapatkan pengampunan, maka berbagai pertanyaan telah timbul. Apalagi ketika kenyataan bahwa keris yang tertancap di jantung Raden Tumungung Reksa Yuda adalah salah satu di antara pusaka Kang Jeng Adipati. Tetapi Kang Jeng Adipati tentu tidak tersangkut dalam usaha pembunuhan ini berkata seseorang. Ya, Kang Jeng Adipati bukan seorang yang bodoh, yang dengan sengaja mengorbankan namanya sendiri dengan bunuh seseorang yang dianggapnya akan dapat menyayangi kedudukannya sahut seorang yang lain. Tetapi seorang yang lain lagi berkata, justru itulah cerdik dan liciknya Kang Jeng Adipati. Kang Jeng Adipati tahu, bahwa banyak percaya bahwa dirinya terlibat justru karena pusakanya yang tertancap di dada Raden Tumungung. Pendapat itu ternyata telah menggugah sikap yang berbeda menanggapi kenyataan bahwa pusaka Kang Jeng Adipatilah yang tertancap di dada Raden Tumung Reksa Yuda. Setelah pemakaman selesai, serta orang-orang yang mengiringinya sudah pulang ke rumah masing-masing, maka terasa keadaan sendang arum, terutama di lingkungan dinding kota, menjadi sepi. Para penghuninya lebih banyak berada di dalam rumah mereka masing-masing. Berbincang tentang peristiwa yang sangat mengejutkan itu. Di rumahnya, Raden Ayu Reksa Yuda masih saja menangis. Ki Tumungung Jaya Taruna dan Ki Tumungung Reksa Bawa serta beberapa orang pemimpin kadipatan sendang arum, setelah pemakaman selesai, telah kembali ke rumah Raden Ayu Reksa Yuda untuk ikut menenangkan hati perempuan yang baru saja ditinggalkan oleh suaminya dengan care yang tidak wajar. Justru pada saat Raden Tumungung Wereda Reksa Yuda pulang dari pengasingan, aku minta kakang Tumungung berdua menemukan pembunuh suamiku berkata Raden Ayu Reksa Yuda. Kami akan berusaha dengan sungguh-sungguh, Raden. Bagaimanapun juga aku tidak dapat menerima keadaan yang sangat buruk ini. Kami mengerti, Raden Ayu jawab Ki Tumungung Reksa Bawa, aku pun tidak dapat membiarkan peristiwa ini berlalu begitu saja. Peristiwa ini akan dapat menimbulkan gejolak dekadipatan sendang arum yang selama ini terasa tenang. Ya, kakang sahut Ki Tumungung Jaya Taruna, di makam tadi aku sudah mulai mendengar bisik-bisik yang menggelitik. Justru karena pusaka kakang Jeng Adipati yang berada di dadar Raden Tumungung Wereda. Sudah aku katakan, di. Justru karena keris itu pusaka kakang Jeng Adipati, maka aku yakin bahwa kakang Jeng Adipati tidak terlibat. Sayang kita belum menemukan jurugedong yang bertugas di bangsal pusaka. Kakang Tumungung berkata Ki Tumungung Jaya Taruna. Namun suaranya justru tertahan. Namun perlahan-lahan ia pun berkata, ada orang berpendapat lain, kakang. Tetapi aku hanya mendengar di makam tadi. Seseorang yang berdiri di belakangku berkata kepada kawannya tentang pusaka di dadar Raden Tumungung Wereda Reksa Yuda. Apa katanya? Sekali lagi aku katakan, bahwa ini adalah pendapat seseorang yang berdiri di belakangku di makam tadi. Justru karena keris itu pusaka kakang Jeng Adipati, maka tidak ada orang yang akan menuduhnya. Semua orang akan menganggap bahwa mustahil kakang Jeng Adipati mempergunakan pusakanya sendiri untuk membunuh seseorang. Apalagi keris itu sengaja atau tidak sengaja, tertinggal di tempat kejadian. Kitu menggung Reksa Bawa menarik nafas panjang. Katanya, setiap orang memang dapat saja mengemukakan jalan pikirannya sendiri-sendiri. Tetapi baiklah. Kita akan menjalankan perintah kakang Jeng Adipati. Kita akan mencari jejak pembunuhan ini. Ya, kakang Kitu menggung Jaya Taruna mengangguk-angguk. Beberapa orang pemimpin yang masih berada di rumah itu pun telah minta diri pula. Hanya berapa orang perempuan yang tinggal di sebelah menyebelah rumah Raden Ayu itu yang masih ada di rumah itu. Sebagian membantu membersihkan rumah, sebagian membersihkan perabot dan bala pecah yang baru saja dipergunakan, sebagian lagi menemani Raden Ayu duduk di ruang dalam. Wajahnya diliputi oleh perasaan duka yang mendalam matanya masih selalu basah dan kadang-kadang Raden Ayu itu pun terisak. Sudahlah Raden Ayu berkata seorang perempuan tua, setiap kehidupan akan bermuara pada kematian. Tidak seorang pun yang akan dapat luput dari tangkapan maut. Yang Maha Agung sendirilah yang menentukan, kapan maut itu akan datang menjemput hambanya. Tidak pandang derajat dan pangkat. Bahkan tidak pandang umur tataran kehidupannya. Ya, bibi. Tetapi kera yang telah diterapkan atas kakang mas Tumunggung Reksa Yuda sangat mengejutkan sahut Raden Ayu di sela-sela isaknya. Aku dapat mengerti, Raden Ayu. Meskipun demikian, jangan larut dalam duka berkepanjangan. Raden Ayu Reksa Yuda itu mengangguk-angguk. Dalam pada itu, Kitu menggung Reksa bawa tidak berhenti berusaha. Mereka bekerja keras untuk dapat menemukan jejak pembunuhan itu. Tetapi mereka tidak segera dapat berhasil. Satu-satunya arah penyelidikan mereka adalah keris pusaka kangjeng Adipati. Namun keduanya tidak berhasil menemukan orang yang bertanggung jawab atas bangsal pusaka tempat pusaka kangjeng Adipati itu disimpan. Mereka tidak menemukan orang itu di rumahnya. Sejak peristiwa kematian Raden Tumunggung Reksa Yuda itu suamiku tidak pulang, Kitu menggung berkata istri jurugedong itu. Apakah malam itu ia pergi bertanya Kitu menggung Reksa bawa. Aku tidak tahu Kitu menggung. Suamiku pergi seperti biasanya ke Kadipatan untuk bertugas. Tetapi sejak itu ia tidak pernah kembali lagi. Apakah ada tanda-tanda atau isyarat yang dapat membantu kita untuk menemukan suamimu bertanya Kitu menggung Jaya Taruna. Tidak, Kitu menggung. Kami akan berusaha membantu menemukan suamimu, tetapi kami memerlukan bantuanmu. Sungguh, Kitu menggung. Aku tidak tahu apa-apa. Apakah suamimu sudah berpesan agar kau tidak mengatakan kepada siapapun tempat persembunyiannya? Tidak, Kitu menggung. Seperti sudah aku katakan, malam itu ia pergi ke Kadipatan. Tetapi suamiku itu tidak pernah kembali. Nyai. Sebaiknya kau tidak berbohong agar kau tidak ikut terlibat dalam persoalan ini. Sungguh Kitu menggung. Aku tidak tahu apa-apa. Justru aku menjadi sangat gelisah bahwa suamiku tidak pulang. Baiklah. Tetapi mungkin pada kesempatan lain, kami masih akan datang lagi kemari. Ketika keduanya meninggalkan rumah jurugedong itu, maka Kitu menggung Jaya Taruna pun berkata, Kakang, maaf jika kita berbeda pendapat. Aku semakin lama semakin yakin bahwa Kang Jeng Adipati terlibat dalam pembunuhan ini. Kitu menggung reksa bahwa menarik napas panjang. Katanya, aku masih belum berani mengatakan seperti itu, Adi. Aku tidak melihat kepentingannya Kang Jeng Adipati membunuh Raden Tumenggung reksa Yuda. Apalagi pada kedudukan Kang Jeng Adipati yang sudah menjadi sangat kokoh seperti sekarang ini. Tidak, Kakang. Kedudukan Kang Jeng Adipati mulai goyah. Karena itu, kita jangan ikut-ikut mengguncang kedudukan itu, Adi. Kita justru harus ikut berusaha menegakkan wibawa Kang Jeng Adipati. Maaf, Kakang. Tetapi bukankah kita harus menegakkan kebenaran dan keadilan? Ya. Ingat, Adi, kebenaran dan keadilan. Karena itu dasarnya tentu bukan sekedar berpasangka. Tetapi kebenaran dan keadilan itu harus berlandaskan kenyataan yang terjadi. Nah, kenyataan itulah yang harus kita temukan lebih dahulu. Ki Tumenggung Jaya Taruna mengangguk-angguk. Katanya, baik Kakang. Kita akan berusaha menemukannya. Namun ternyata bahwa untuk dapat menelusuri kenyataan atas peristiwa yang telah terjadi di rumah Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda itu adalah tugas yang sangat rumit. Di rumah, Ki Tumenggung Reksa Bawa masih saja selalu membicarakan tentang peristiwa yang mengejutkan itu. Setelah beberapa waktu Kakang mencoba menelusuri jejak pembunuhan ini, apakah masih belum ada tanda-tanda yang dapat menjadi petunjuk? Kakang bertanya Nyi Tumenggung. Belum, Nyui. Semuanya masih gekap. Kakang Tumenggung memang harus telatan. Juru gedong itu telah hilang begitu saja, Nyui. Sebenarnya ia merupakan salah satu sumber yang akan dapat dipergunakan sebagai alas penyelidikan. Agaknya orang itu telah terlibat Kakang. Mungkin orang itu telah mencuri salah satu pusak Kakang Jeng Adipati dan menyerahkannya kepada orang lain. Kemudian untuk menghindarkan diri, orang itu telah bersembunyi. Istrinya juga merasa kehilangan, Nyui. Jika ia dengan sengaja melibatkan diri dengan mendapat upah yang cukup banyak, ia tentu akan menghubungi istrinya untuk menikmati bersama upah dari pengkhianatannya itu. Bukankah istrinya dapat berpura-pura tidak tahu. Tetapi akibatnya akan dapat menjadi buruk sekali bagi istrinya. Lalu untuk apa Juru gedong itu berhianat, jika akhirnya anak dan istrinya menjadi korban? Seandainya ia telah menerima uang banyak, apakah itu tidak berarti ia telah menjual anak dan istrinya? Nyitumenggung itu mengangguk-angguk. Tetapi satu hal yang sangat menarik perhatianku. Adi Tumenggung jaya taruna condong untuk menuduhkan Jeng Adipati terlibat dalam peristiwa ini. Alasannya, karena perbedaan sikap. Mungkin juga karena tuntutan Raden Tumenggung yang tidak kunjung pudar atas kedudukan Adipati di Kadipatan Sendang Arum. Bukankah tidak ada tatanan dan paugeran yang dapat mendukung tuntutan Raden Tumenggung itu? Kenapa Kang Jeng Adipati harus mengambil jalan pintas? Aku juga tidak percaya, nyui. Kedudukan Kang Jeng Adipati cukup kokoh. Namun dalam pada itu, telah tersebar bisikan-bisikan halus yang menyudutkan Kang Jeng Adipati. Hilangnya Juru Gedong juga telah menjadi bumbu dari bisikan-bisikan itu. Juru Gedong memang dilenyapkan untuk memutuskan jejak yang sebenarnya, kenapa keris itu sampai di Radar Raden Tumenggung Reda. Beberapa orang demang telah terbius oleh bisikan-bisikan itu. Bahkan Ki Tumenggung Jaya Taruna pun semakin lama semakin meyakinkan para demang, bahwa Kang Jeng Adipati justru menjadi dalang dari peristiwa ini. Di hadapan beberapa orang demang, Ki Tumenggung Jaya Taruna berkata, aku telah kehilangan akal untuk mengusut perkara ini. Tidak ada jalur yang dapat aku tempuh agar aku dapat menemukan jejak terbunuhnya Ki Tumenggung Reda Reksa Yuda. Namun bahwa keris itu adalah keris Kang Jeng Adipati, serta latar belakang sikapnya, maka rasa-rasanya pantas jika aku mengarahkan pandangan mataku kepada Kang Jeng Adipati. Kenapa Kang Jeng Adipati bertanya seorang demang? Kau dengar bahwa keris yang dipergunakan itu adalah keris Kang Jeng Adipati? Kang Jeng Adipati tentu berharap bahwa dengan demikian tidak seorang pun akan menuduhnya. Orang banyak tentu akan menganggap bahwa Kang Jeng Adipati tidak terlalu bodoh mempergunakan pusakannya sendiri untuk melakukan pembunuhan. Para demang itu mengangguk-angguk. Jalan pikiran Ki Tumenggung Jaya Taruna itu masuk di nalar mereka. Bisik-bisik itu semakin lama menjadi semakin keras. Beberapa orang telah mulai mengungkit cacat-cacat selama pemerintahan Kang Jeng Adipati Wira Kusuma di Sendang Arum. Tatanan pemerintahan yang dianggap kurang memberi kesempatan kepada anak-anak muda untuk mengembangkan pribadinya. Palunggu bagi para demang dan bebahu yang terlalu sempit. Pembagian benda desa yang kurang adil, karena menurut beberapa orang bebahu, hasil benda desa terlalu banyak yang harus dijadikan upeti. Pajak yang tinggi dan tidak merata. Harus ada perubahan di Kadipatan Sendang Arum berkata seorang demang. Tetapi kita tidak mempunyai lagi orang yang pantas dan berhak untuk menduduki jabatan Adipati di Kadipatan Sendang Arum sepeninggal Radem Tumenggung Waredareksayuda. Namun Ki Tumenggung Jaya Taruna itu pun berkata, ada. Ada orang yang dapat dan pantas untuk mengendalikan Sendang Arum, meskipun tidak dipandang dari sisi keturunan. Siapa bertanya para demang? Ada dua orang terbaik di Sendang Arum. Ya, siapa? Ki Tumenggung Reksa Bawa dan Raden Ayureksayuda? Seorang perempuan. Kenapa dengan seorang perempuan? Tetapi menurut Pau Geran di Sendang Arum, yang berhak memegang kekuasaan di Sendang Arum adalah seorang laki-laki. Seorang demang yang lain menyahut, jika demikian, bagaimana dengan Ki Tumenggung Reksa Bawa? Ia adalah seorang Tumenggung yang telah memiliki pengalaman sebangsal. Berpikir jauh dan bijaksana. Tetapi Ki Tumenggung adalah orang yang sangat lamban. Selain itu Ki Tumenggung termasuk orang yang menentang pengampunan terhadap Raden Tumenggung Waredareksayuda. Jadi bagaimana menurut Ki Tumenggung Reksa Bawa? Aku justru meragukan kebersihan tangan Ki Tumenggung Reksa Bawa. Bahkan ada sepeletik dugaan, sekali lagi dugaan, bahwa Ki Tumenggung Reksa Bawa pantas dicurigai. Karena ia menentang pengampunan terhadap Raden Tumenggung Waredareksayuda. Antara lain memang demikian. Lalu, kesimpulannya bagaimana menurut Ki Tumenggung Jayataruna? Ki Tumenggung Jayataruna menarik nafas panjang. Sebelum ia menjawab, seseorang telah bertanya, bagaimana dengan Raden Ayureksayuda? Ia seorang perempuan desis seorang demang yang lain. Itu bukan soal sahut Ki Tumenggung Jayataruna. Jika kita memang menginginkan Raden Ayureksayuda memegang kekuasaan di Kadipatan Sendang Arum, maka biarlah paugeran Kadipatan Sendang Arum yang disesuaikan. Jadi paugerannya yang disesuaikan. Apakah itu tidak terbalik Ki Tumenggung? Bukankah tatanan dan paugeran itu harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi serta makna yang terkandung di dalamnya? Siapakah yang telah membuat tatanan dan paugeran itu? Bertanya Ki Tumenggung Jayataruna. Tentu para pemimpin Sendang Arum. Nah, apa bedanya jika para pemimpin Sendang Arum sekarang membuat atau memperbaharui tatanan dan paugeran itu? Bukankah mereka juga berhak melakukannya sebagaimana para pemimpin yang terdahulu? Apalagi peristiwa dan persoalan-persoalan yang dihadapi Sendang Arum sekarang sudah berbeda dengan masa lalu, sehingga tatanan dan paugeran pun harus disesuaikannya pula. Para demang mengangguk-angguk. Sebagian besar dari mereka mengiakannya. Nah, kita tinggal menentukan langkah terakhir berkata Ki Tumenggung Jayataruna, kita akan menyelenggarakan satu pertemuan. Kita akan mengundang Ki Tumenggung Reksabawa. Kita akan mengambil keputusan berdasarkan atas pertemuan itu. Apa yang akan kita bicarakan dalam pertemuan itu, Ki Tumenggung? Kita akan menentukan, siapakah yang bersalah sehingga Raden Tumenggung Reksayuda meninggal justru pada saat ia pulang dari pengasingan. Bagaimana kita dapat menentukan, jika sampai hari ini Ki Tumenggung tidak berhasil mengusut dan menemukan bukti-bukti siapakah yang bersalah? Ada satu bukti. Keris itu. Kemudian berdasarkan atas keyakinan kita. Jika kita semuanya yakin, maka keyakinan kita itu akan menentukan. Para demang itu mengangguk-angguk. Kita siapkan prajurit. Aku sudah berbicara dengan para senapati yang mempunyai kecerdasan berpikir, serta kalian, para demang. Agaknya, waktunya sudah cukup masak untuk menentukan sikap. Kita akan memberontak? Bukan memberontak. Tetapi kita akan meluruskan jalannya pemerintahan di Sendang Arum. Ya sahut seorang demang, aku sudah siap. Para demang yang lain pun telah menyatakan kesiagaan mereka pula. Besok, pada akhir pekan, kalian akan diundang untuk berkumpul. Di mana? Kita akan berkumpul di rumah Raden Ayur Reksayuda, lepas Senja. Hati-hati, jangan menarik perhatian. Sementara itu siapkan orang-orang kalian di luar dinding kota. Sementara itu para senapati akan menyiapkan prajurit-prajuritnya. Kita sudah tidak mempunyai pilihan lain. Baik, Ki Tumenggung jawab para demang hampir berbareng. Dengan demikian, maka Ki. Tumenggung Jaya Taruna telah mempengaruhi seisi kadipatan. Kepada beberapa orang senapati Ki Tumenggung juga berhasil meyakinkan mereka, bahwa yang telah membunuh Ki Tumenggung Wereda Reksayuda adalah Kang Jeng Adipati meskipun mungkin mempergunakan tangan orang lain. Di waktu yang telah ditentukan, maka telah berlangsung pertemuan di rumah Raden Ayur Reksayuda. Para demang dan para senapati yang berhasil dipengaruhi oleh Ki Tumenggung Jaya Taruna telah hadir. Sedangkan di antara mereka yang telah hadir terdapat pula Ki Tumenggung Reksabawa. Namun agaknya Ki Tumenggung Reksabawa tidak mengetahui dengan pasti, apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan itu. Ketika semuanya yang diharapkan hadir sudah datang, maka Raden Ayur Reksayuda yang ternyata memimpin pertemuan itu berkata kepada Ki Tumenggung Reksabawa, Kakang Tumenggung. Kami mohon Kakang Tumenggung malam ini datang di pertemuan ini untuk mendengarkan tangis dan sesambat kami yang menginginkan keadilan diluruskan di Sendang Arum. Aku masih belum mengerti maksud dari pertemuan ini, Raden Ayur. Kakang. Sudah sekian lama, Kang Mas Tumenggung Wereda Reksayuda terbunuh. Tetapi masih belum nampak titik-titik terang, siapakah yang sebenarnya bersalah. Kami, maksudku aku dan Adi Tumenggung Jaya Taruna sudah berusaha sejauh dapat kami lakukan, Raden Ayur. Tetapi kami masih belum sampai kepada sasaran. Tidak ada petunjuk-petunjuk yang dapat menuntun kami. Juru gedong yang bertugas di bangsal pusaka itu hilang tanpa bekas. Aku percaya kepada Kakang Tumenggung Reksabawa yang sudah bekerja keras untuk menemukan pembunuh Kang Mas Reksayuda. Tetapi sampai sekarang Kakang Tumenggung masih belum menemukannya. Sementara itu, Kang Jeng Adipati nampaknya masih tetap tenang-tenang saja. Apakah kita tidak tanggap akan hal itu? Apa yang dapat dilakukan oleh Kang Jeng Adipati? Kang Jeng Adipati sudah menyerahkan pengusutan ini kepada kami berdua. Aku dan Adi Tumenggung Jaya Taruna. Beberapa kali Kang Jeng Adipati sudah menanyakan kepada kami. Kepadaku dan kepada Adi Jaya Taruna. Tetapi kami masih belum dapat mengatakan apa-apa, sehingga kelambanan ini sebenarnya adalah karena ketidakmampuan kami berdua. Kakang berkata Ki Tumenggung Jaya Taruna, aku mengerti apa yang Kakang maksudkan. Tetapi kita tidak dapat terombang ambing oleh ketiadaan bukti dan saksi dapat berpegang pada satu-satunya bukti yang ada, yaitu keris yang tertinggal di dada Raden Tumenggung Reksayuda. Keris itu adalah pusaka Kang Jeng Adipati. Selanjutnya keyakinan kami, bahwa Kang Jeng Adipati adalah salah seorang yang paling berkepentingan untuk meniadakan Raden Tumenggung Reksayuda. Kenapa kau dapat berkata seperti itu, Adi Tumenggung? Ada beberapa alasan, Kakang. Raden Tumenggung Reksayuda yang tidak henti-hentinya berusaha untuk membuktikan bahwa dirinya memang berhak atas kadipatan ini. Raden Tumenggung juga mempunyai bukti-bukti ketidakjujuran Kang Jeng Adipati. Karena itu, maka satu-satunya care untuk membersihkan namanya adalah menyingkirkan Raden Tumenggung Reksayuda. Jangan menghakimi seseorang yang belum jelas melakukan kesalahan, Adi. Karena kau sendiri akan dapat dihakimi tanpa membuat kesalahan. Tetapi kesalahan Kang Jeng Adipati sudah jelas, Kakang. Karena itu, maka ia telah berpura-pura memberikan pengampunan. Namun begitu Raden Tumenggung sampai di rumahnya, maka Kang Jeng Adipati langsung menghabisinya. Itu hanya prasangka. Kita tidak saja berpura-pura sangka apa saja. Tetapi untuk menentukan apakah Kang Jeng Adipati bersalah atau tidak, itu harus dibuktikan. Kakang berkata Raden Ayu Reksayuda, ada alasan lain, kenapa Kang Jeng Adipati harus menyingkirkan Kang Mastu Menggung. Apa Raden Ayu? Sebenarnya aku sangat malu untuk menyebutkannya. Tetapi untuk menegakkan keadilan, maka aku akan menanggungkan malu itu. Daiki Tumenggung Reksabawa berkerut. Dengan sungguh-sungguh ia mendengarkan Raden Ayu itu berkata, Kakang Tumenggung. Raden Adipati yang telah kehilangan istrinya itu menginginkan aku untuk menjadi istrinya. Raden Ayu sahutki Tumenggung Reksabawa dengan serta merta, apakah Raden Ayu berkata sebenarnya? Kakang tentu terkejut mendengarnya. Bahkan para demang dan saudara-saudara yang lain pun tentu akan terkejut pula. Juga Kakang Tumenggung Jaya Taruna. Tetapi inilah yang terjadi, Kakang Raden Ayu Reksayuda itu menutup wajahnya dengan kedua belah telapak tangannya. Air matanya melelah di sela-sela jari-jarinya yang lentik, yang dihiasi oleh beberapa buah cincin yang indah bermata berlian. Kitu menggung Reksabawa menarik nafas panjang. Sementara itu, Raden Ayu Reksayuda tidak dapat menahan isak tangisnya. Di sela-sela isaknya Raden Ayu itu berkata terbata-bata, Kakang. Aku merasa, bahwa harga diriku sudah terinjak oleh nafsu yang menyala di dada Kang Jeng Adipati Wirakusuma. Hampir saja terjadi peristiwa yang akan menjadi cacat bukan saja bagi Kang Jeng Adipati sendiri, tetapi juga bagi Kadipatan Sendang Arum. Jika peristiwa itu terjadi, maka Sendang Arum akan menjadi negeri yang benoda. Itu sudah keterlaluan, Raden Ayu Geram Kitu Menggung Jaya Taruna. Jika demikian semuanya sudah jelas berkata salah seorang demang, tidak sia-sia aku membawa anak-anak mudaku dengan senjata di tangan mereka. Seorang senapati yang hadir di pertemuan itu pun berkata dengan nada tinggi, kami sudah siap. Kitu menggung. Kitu menggung Jaya Taruna mengangguk-angguk. Kemudian katanya kepada Kitu menggung Reksabawa, Kakang. Sekali lagi aku mohon Kakang bersedia mendengar tangis dan sesambat kami. Kami mohon Kakang bangkit dan memimpin kami semuanya untuk menangkap dan kemudian mengadili Kang Jeng Adipati Wirakusuma. Kitu menggung Reksabawa itu menjadi sangat gelisah. Namun kemudian ia pun berkata, Kitu menggung Jaya Taruna dan Raden Ayu Reksayuda. Jika yang terjadi benar seperti yang Raden Ayu katakan, maka itu merupakan noda terbesar bukan saja bagi Adipati, tetapi merupakan noda terbesar bagi laki-laki yang setia kepada keluarganya. Meskipun Kang Jeng Adipati sudah tidak mempunyai istri lagi setelah Gusti Putri meninggal, namun tindakan seperti itu adalah tindakan yang tidak dikendalikan oleh Budi yang luhur. Karena itu, maka tindakan itu pantas untuk mendapat hukuman yang setimpal. Namun segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan masak. Maaf Raden Ayu, bahwa kita semuanya baru mendengar gong yang berbunyi sebelah untuk menentukan kebenaran, kita tidak cukup sekedar mendengar pengaduan sebagaimana Raden Ayu katakan. Jadi Kakang tidak percaya kepadaku? Bukan begitu Raden Ayu. Tetapi sejauh manakah peristiwa yang telah terjadi itu? Kita harus menilai kebenaran dari peristiwa itu. Terima kasih, Kakang. Aku sudah bersedia menanggung malu, menceritakan peristiwa yang sebenarnya ingin tetap aku rahasiakan ini, namun agaknya Kakang kurang mempercayainya. Maaf Raden Ayu. Jangan salah mengerti. Aku bukannya tidak mempercayainya. Tetapi aku hanya ingin mengetahui kadar dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Kang Jeng Adipati. Jika Kakang menghadap Kang Jeng Adipati dan menanyakan kebenaran keteranganku ini, maka itu merupakan satu langkah yang tidak adil. Kenapa Raden Ayu berperisai kekuasaannya, maka Kang Jeng Adipati akan dapat mengatakan hitam bagi yang putih dan mengatakan putih bagi yang hitam. Akhirnya, aku yang telah dipermalukan akan menanggung beban yang lebih berat lagi. Tetapi jika setiap pengaduan harus diterima tanpa penilaian, maka alangkah rumitnya kehidupan ini. Pertimbangan Kakang agaknya terlalu berbelit-belit berkata Kitu Menggung Jaya Taruna, bukankah sudah jelas bagi kita, apa yang sebenarnya telah terjadi di bumi ini. Barangkali memang tidak tepat sebagaimana kenyataan yang terjadi. Tetapi dengan demikian kita sudah dapat menilai, apakah sepantasnya bagi kita tetap setia kepada Kang Jeng Adipati yang sudah banyak melakukan kesalahan itu. Baik bagi tanah ini maupun kepada isinya. Tanda petik. Maaf Adi Jaya Taruna. Aku masih belum dapat titik mengambil kesimpulan. Jadi Kakang tidak mau mendengarkan permohonan kami yang memerlukan perlindungan ini. Tidak ada orang lain tempat kami berlindung selain Kakang Tumenggung Reksa Bawa. Maaf Adi. Aku belum dapat menjawabnya. Aku akan memikirkannya lebih jauh. Pada suatu saat aku akan memberikan jawaban. Pada suatu saat itu, kapan Kakang? Kami sudah tidak sabar lagi. Kami mohon ketegasan Kakang sekarang. Kitu Menggung Reksa Bawa menggeleng. Katanya, aku mohon Raden ayo sedikit bersabar. Adi Jaya Taruna, para Senapati dan para Demang. Pada suatu saat segala sesuatunya akan nampak dengan jelas. Takbir rahasia kematian Raden Tumenggung Reksa Yuda pun akan terkuak. Jika sebelum datang waktunya yang pada suatu saat itu, bencana telah menerkam diriku, Kakang. Aku hanya seorang perempuan yang tidak berdaya menghadapi keganasan seorang laki-laki. Sedangkan laki-laki itu mempunyai wewenang dan kekuasaan. Apa yang dapat aku lakukan dan kepada siapa aku minta perlindungan? Jangan cemas Raden Ayu. Aku akan menempatkan prajurit di rumah ini. Mereka akan dapat melindungi Raden Ayu terhadap keganasan seorang laki-laki. Jika laki-laki itu mempunyai wewenang dan kekuasaan, maka prajurit itu akan dapat menjadi saksi yang akan menentukan langkah-langkah yang dapat kita ambil. Tetapi tubuhku telah terkapar seperti sampah. Mungkin aku masih tetap dapat hidup Kakang, tetapi tidak ada lagi kehidupan sejati di dalam diriku. Prajurit yang Kakang tempatkan di rumah ini akan lenyap seperti jurugedong pusaka itu. Aku mengerti Raden Ayu. Tetapi sudah tentu bahwa aku tidak dapat mengambil keputusan sekarang. Yang terdengar kemudian adalah isak tangis Raden Ayu Reksa Yuda. Jadi Kakang sampai hati membiarkan peristiwa ini berlanjut besok atau lusa bertanya kita menggung jaya taruna. Tidak, Adi. Aku akan berbuat sesuatu. Tetapi tidak dengan gejolak yang akan mengguncang tatanan kehidupan di Kadipatan Sendang Arum. Kitu menggung jaya taruna menarik nafas. Raden Ayu, Adi jaya taruna, para senapati dan para demang. Aku minta maaf bahwa malam ini aku belum dapat menentukan langkah apa-apa. Tetapi bukan berani bahwa aku akan dam saja. Sekarang aku minta diri. Aku pun minta kalian segera pulang. Semakin lama kalian berbincang, maka kalian akan semakin terdorong ke dalam sisi gelap dari kehidupan Kadipatan Sendang Arum ini. Baiklah Kakang jawab ki Tumenggung jaya taruna, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kakang hadir. Tetapi harapan kami tetap bergantung di bahu Kakang Tumenggung, karena tidak ada orang lain yang akan dapat melindungi kami selain Kakang Tumenggung. Aku mohon diri Raden Ayu. Silahkan Kakang. Demikian ki Tumenggung reksabawa keluar dari ruang, maka Raden Ayu pun berkata, Nah, bukankah aku sudah mengatakan, bahwa kita tidak akan dapat bekerjasama dengan Kakang Tumenggung reksabawa. Bahkan aku curiga, bahwa Kang Jeng Adipati dan Kakang Tumenggung reksabawa telah bekerjasama mengakhiri hidup Kang Mas reksabawa. Apakah alasan ki Tumenggung membunuh Raden Tumenggung reksayuda, Raden Ayu? Kedudukan Tumenggung wareda akan benar-benar kosong untuk seterusnya. Jadi keseganan ki Tumenggung reksabawa untuk mengusut perkara ini beralasan sekali, karena sasaran pengusutan itu adalah dirinya sendiri bersama Kang Jeng Adipati berkata Ki Jaya Taruna dengan nada tinggi. Tetapi kepergian ki Tumenggung reksabawa itu sangat menggelisahkan kita berkata Raden Ayu reksayuda lebih lanjut. Aku mengerti Raden Ayu sahut ki Tumenggung jaya taruna Kakang reksabawa akan dapat mengkhianati kita. Kakang Tumenggung justru akan menghadap Kang Jeng Adipati dan melaporkan apa yang sedang kita bicarakan ini. Ya, Kakang. Kakang reksabawa dapat menjadi sangat berbahaya bagi kita. Ya, Ki Tumenggung berkata seorang senapati. Aku sudah memperhitungkannya Ki Tumenggung Jaya Taruna itu pun tersenyum. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Ki Jaya Taruna pun kemudian memanggil seorang laki-laki yang bertubuh raksasa, Wadung. Ya, Ki Tumenggung. Kau adalah seorang yang berilmu tinggi. Kau seorang pembunuh yang berhati beku. Kau tahu kewajibanmu. Ki Tumenggung reksabawa? Ya. Baik. Aku akan menyusulnya, ikuti saja Kakang reksabawa. Jika ia pulang ke rumahnya, beri kesempatan ia bertemu dengan Mbokayu, Nyi Tumenggung reksabawa. Nyi Tumenggung adalah orang yang baik sebagaimana Kakang Tumenggung reksabawa. Tetapi dalam persoalan ini, sayang sekali bahwa kebaikan Kakang reksabawa itu sebagai seorang sahabat, tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Lalu, apa yang harus aku lakukan jika Ki Tumenggung itu pulang? Kau memang dungu. Kau harus dituntun langkah demi langkah. Bukankah kau dapat berbuat apa saja yang baik menurut pendapatmu untuk menyelesaikan tugasmu? Kau dapat menemui Kakang Tumenggung reksabawa dan mengatakan kepadanya, bahwa Kakang Tumenggung dipanggil oleh Kang Jeng Adipati. Tetapi Ki Tumenggung reksabawa tadi melihat aku berada di sini. Biarlah dua orang prajurit menyertaimu. Mereka lah yang akan mengatakan kepada Ki Tumenggung, bahwa Ki Tumenggung dipanggil oleh Kang Jeng Adipati. Ada masalah gawat yang akan dibicarakan. Nah, bertiga kalian akan menyelesaikannya. Kenapa harus bertiga? Ki Tumenggung Jaya Taruna telah merendahkan rajatku sebagai seorang pembunuh yang berhati beku. Aku dapat melakukannya sendiri. Jika kedua orang prajurit itu sudah berhasil memancing Ki Tumenggung reksabawa untuk keluar dari sarangnya, aku tidak memerlukan bantuan orang lain. Ki Tumenggung reksabawa adalah seorang prajurit yang berilmu tinggi. Apakah Ki Tumenggung Jaya Taruna tidak percaya kepadaku? Tidak ada seorangpun di sendang arum yang dapat mengalahkan aku. Kecuali satu hal yang dapat memaksa aku tunduk. Apa itu? Uang. Eh dan kau Wedung. Tetapi jangan sombong. Kalau perutmu dikoyak oleh ujung senjata Kakang Tumenggung reksabawa jangan menyalahkan orang lain. Wedung tertawa. Sementara itu Ki Tumenggung Jaya Taruna membentaknya, cepat, jangan kehilangan jejak. Baik, Ki Tumenggung. Ki Tumenggung itu pun kemudian berkata kepada seorang rangga yang berkedudukan sebagai seorang senapati sekelompok prajurit dari pasukan khusus, perintahkan dua orang prajuritmu untuk pergi menemui Kakang Tumenggung reksabawa. Beritahu, apa yang harus mereka lakukan. Baik, Ki Tumenggung. Beberapa saat kemudian, tiga orang berjalan dengan tergesa-gesa menelusuri jalan setapak menuju rumah Ki Tumenggung reksabawa. Mereka memang memperhitungkan bahwa Ki Tumenggung reksabawa tentu akan pulang lebih dahulu. Kedua orang prajurit pilihan itu juga sudah diberitahu oleh senapatinya yang juga mengenal Ki Tumenggung reksabawa dengan baik, bahwa Ki Tumenggung adalah prajurit yang pilih tanding. Sehingga karena itu, maka mereka harus berhati-hati. Beberapa saat kemudian, mereka sudah melihat sesosok bayangan berjalan di kegelapan. Mereka yakin, bahwa bayangan itu tentu Ki Tumenggung reksabawa. Kenapa tidak kita selesaikan sekarang saja bertanya seorang dari kedua orang prajurit itu. Ki Tumenggung Jaya Taruna berpesan, biarlah Ki Tumenggung reksabawa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Ki Tumenggung untuk yang terakhir kalinya. Menurut Ki Tumenggung Jaya Taruna, Keduanya adalah orang yang baik. Kalau keduanya orang yang baik, kenapa Ki Tumenggung reksabawa harus disinkirkan? Sebagai manusia dalam hubungan di antara sesama Ki Tumenggung memang baik. Tetapi sikapnya serta gagasan-gagasannya mengenai tatanan pemerintahan agaknya kurang dapat diterima. Bahkan mungkin sekali, Ki Tumenggung telah mengambil langkah-langkah yang keras, sehingga mengorbankan Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda. Prajurit itu terdiam. Sebenarnya lah Ki Tumenggung reksabawa itu berjalan mengikuti jalan pulang. Di sepanjang jalan, Ki Tumenggung masih saja merisaukan sikap Ki Tumenggung Jaya Taruna dan Raden Ayu Reksa Yuda yang dinilainya sudah menghasut beberapa orang senapati dan parademang untuk memberikan penilaian buruk kepada Kang Jeng Adipati. Penyebar luasan sikap dan tuduhan terhadap Kang Jeng Adipati itu harus dicegah berkata Ki Tumenggung di dalam hatinya. Namun Ki Tumenggung memang ingin memperingatkan Kang Jeng Adipati agar berhati-hati serta mengambil langkah-langkah yang lebih pasti mengenai terbunuhnya Raden Tumenggung Reksa Yuda. Tetapi apa yang dapat dilakukan oleh Kang Jeng Adipati? Aku dan Adi Tumenggung Jaya Taruna yang diserahi tugas untuk mengusut perkara itu masih belum dapat memberikan laporan yang berarti berkata Ki Tumenggung itu di dalam hatinya pula. Beberapa saat kemudian, maka Ki Tumenggung itu sudah memasuki pintu rumahnya. Dengan langkah gontai Ki Tumenggung itu naik ke pendapa dan langsung mengetuk pintu peringgitan. Nyi Tumenggung memang belum tidur. Adalah kebiasaannya menunggu Ki Tumenggung pulang, kecuali jika Ki Tumenggung sudah memberikan lebih dahulu bahwa ia sedang mengemban tugas yang tidak dapat dibatasi oleh waktu. Karena itu, demikian pintu itu diketuk, maka terdengar suara Nyi Tumenggung, siapa di luar? Aku Nyi. Nyi Tumenggung mengenal suara itu dengan baik. Karena itu, maka pintu pun segera dibukanya. Beberapa saat kemudian, setelah Ki Tumenggung berganti pakaian serta telah mencuci kaki dan tangannya di pakiwan, keduanya duduk di ruang dalam. Nyi Tumenggung telah menyediakan minuman hangat bagi Ki Tumenggung. Di pinggir jalan, di tempat yang gelap, seorang di antara kedua orang prajurit itu pun berkata, kenapa tidak sekarang saja kita menemui Ki Tumenggung dan minta ia pergi ke Kadipatan. Jangan tergesa-gesa berkata Wedung yang masih saja tetap tenang, dalam tugas seperti ini kita harus sabar. Tetapi kita sudah cukup lama memberi waktu kepada Ki Tumenggung. Agaknya Ki Tumenggung sekarang sedang makan bersama Nyi Tumenggung. Biar saja mereka makan tanpa terganggu. Kalau mereka sudah pergi tidur, nanti kita akan membangunkannya. Sebenarnya lah, pada waktu itu Nyi Tumenggung telah menyiapkan makan malam Ki Tumenggung Reksa Bawa. Ketika Ki Tumenggung berangkat petang tadi, Ki Tumenggung belum sempat makan malam. Apalagi yang kita tunggu bertanya prajurit yang menyertai Wedung itu. Mereka baru makan jawab Wedung, Bukankah Raden Ayu Reksa Yuda tadi tidak menjamu kita makan? Di ruang dalam, Ki Tumenggung Reksa Bawa sambil makan telah berbincang dengan Nyi Tumenggung. Adalah kebiasaan Ki Tumenggung untuk membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan Nyi Tumenggung. Nyi Tumenggung memang dapat menempatkan dirinya. Jika yang dikatakan oleh suaminya itu bersifat rahasia, maka Nyi Tumenggung pun dapat merahasiakannya pula. Sedang dalam keadaan yang rumit, Nyi Tumenggung kadang-kadang dapat membantu mencari arah yang harus ditempuh oleh Ki Tumenggung. Ketika Ki Tumenggung Reksa Bawa menceritakan sikap Ki Tumenggung Jaya Taruna, maka Nyi Tumenggung itu pun berkata, kenapa Adi Jaya Taruna dapat sampai kepada sikap yang demikian, Kakang? Itulah yang aku tidak mengerti, Nyi. Seharusnya Adi Jaya Taruna tidak melupakan masa lalunya. Ya, Kakang. Aku pun tidak mengira bahwa segala sesuatunya bagi Adi Jaya Taruna akan berakhir seperti itu. Adi Jaya Taruna tidak mengingat betapa muramnya masa lalu itu baginya. Setelah ia berkeluarga, hidupnya masih saja tetap sulit. Keluarganya hidup dalam kemiskinan. Tempat tinggal pun mereka seakan-akan tidak mempunyainya. Bagaikan berkandang langit, berselimut mega. Ya, kita mengetahuinya Kakang. Mereka, suami istri, untuk beberapa lama tinggal bersama kita. Makan bersama kita dan pakaian mereka pun adalah pakaian yang kita berikan pula. Aku usahakan tempat bagi Adi Jaya Taruna di lingkungan keprajuritan. Ia memang seorang yang cerdik dan berani. Kesulitan hidup telah menempahnya, sehingga Adi Jaya Taruna berani menempuh langkah-langkah yang berbahaya selama ia menjadi prajurit. Itulah sebabnya, maka ia telah mendapat tempat yang baik. Bahkan akhirnya beberapa waktu yang lalu, Adi Jaya Taruna sudah dewi sudah menjadi seorang tumenggung. Tetapi ia sudah melupakan kebaikan hati Kang Jeng Adipati. Ya, dan sampai hati pula menuduh Kang Jeng Adipati melakukan kesalahan yang tidak terampuni bagi seorang Adipati. Jika demikian, apakah tidak mungkin, sendang arum akan diterpa oleh prahara karena sikap Aditu menggung Jaya Taruna serta Raden Ayureksayuda? Ya, itulah yang aku cemaskan, Nyui. Bukankah sebaiknya kakang memperingatkan agar Kang Jeng Adipati berhati-hati menghadapi keadaan yang semakin panas ini kakang? Ya, aku harus memperingatkannya. Esok pagi-pagi aku akan menghadap. Dalam keadaan yang terasa gawat ini aku teringat akan anak-anak kita, kakang. Bukankah kita tidak perlu mencemaskan? Kedua orang anak kita berada di sebuah perguruan yang dapat dipercaya. Berguru kepada orang yang memang pantas dituakan. Bukan saja dalam ilmu kanuragan, tetapi gurunya juga mempunyai pengetahuan yang luas tentang berbagai macam ilmu. Ia mengenal ilmu perbintangan yang akan sangat berarti bagi petani. Kesusasteraan yang dapat memperkenalkan anak-anak kita itu dengan dunia serta dengan sikap dan pandangan hidup. Juga memperkenalkan anak-anak kita dengan masa lampau yang pernah dijalani oleh negeri ini yang dapat memberinya bekal untuk bersikap bagi masa kini dan masa mendatang atas tanah ini. Serta pengetahuan-pengetahuan lain yang akan sangat penting artinya bagi anak-anak kita kelak. Tetapi jika terjadi gejolak, gurunya akan dapat memberikan perlindungan. Nyitumenggung menarik nafas panjang. Namun ia pun berdesis, mudah-mudahan kakang. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja terdengar pintu diketuk orang. Siapa bertanya kitumenggung dari ruang dalam? Aku kitumenggung. Prajurit yang sedang bertugas di Kadipaten. Kitumenggung memang merasa ragu. Tetapi akhirnya kitumenggung itu pun bangkit pula. Siapa kakang? Seorang prajurit. Aku belum mengenal suaranya. Justru karena keadaan terasa memanas, maka nyitumenggung berdesis, hati-hati kakang. Ambilkan kerisku di pembaringan nyidesis kitumenggung. Nyitumenggung pun kemudian bergegas mengambil keris kitumenggung di pembaringan. Sambil menyelipkan keris itu, maka kitumenggung pun pergi ke pintu peringgitan. Ketika kitumenggung mengangkat selarak pintu dan kemudian membukanya, dilihatnya di peringgitan dua orang prajurit yang mengangguk hormat. Ada apa bertanya kitumenggung? Ampun kitumenggung. Kami mengemban perintah Kangjeng Adipati, kitumenggung dipanggil menghadap berkata seorang di antara mereka. Sekarang? Ya, kitumenggung. Menurut Kangjeng Adipati, suasananya menjadi tidak menentu sekarang ini. Kitumenggung harus segera berada di dalam kadipaten. Baik. Aku akyan segera menghadap. Pergilah lebih dahulu. Aku akan berganti pakaian. Baik, kitumenggung. Kami mohon diri. Sampaikan kepada Kangjeng Adipati, bahwa aku akan segera menghadap. Baik, kitumenggung. Sejenak kemudian, kedua orang prajurit itu pun telah meninggalkan peringgitan. Sementara itu, kitumenggung pun berkata, Nyai. Aku harus pergi. Nampaknya Kangjeng Adipati sudah mendengar keingkaran beberapa orang Nayaka Praja terhadap kekuasaannya. Hati-hatilah Kakang. Agaknya suasana benar-benar menjadi panas. Aku sangat menyayangkan sikap Aditu Menggung Jaya Taruna. Ia telah melupakan sangkan paraning dumadi. Ya, Nyai. Agaknya kitumenggung Jaya Taruna tidak kuat memikul derajat. Nyitumenggung mengangguk-angguk. Sementara itu, kitumenggung segera berganti pakaian. Kepada nyitumenggung ia pun berkata, Aku akan memakai kudanyi. Mungkin ada tugas-tugas lain yang harus aku lakukan. Selarak pintunya. Jika terjadi sesuatu, perintahkan kedua pembantu laki-laki itu berada di ruang dalam. Meskipun keduanya hanya abdi, tetapi aku tahu keduanya mempunyai bekal olahkan huragan. Mereka akan dapat memberikan perlindungan kepadamu, Nyai. Ya, Kakang. Sejenak kemudian, kitumenggung itu pun telah keluar lewat pintu peringgitan. Untuk menjaga segala kemungkinan, maka kitumenggung itu sudah menyambar tombak pendek yang berada di pelonconnya. Demikian nyitumenggung menyelarak pintu, terdengar derap kaki kuda melintas di halaman. Bagaimanapun juga, jantung nyitumenggung itu pun berdesir. Namun sebagai istri prajurit, maka nyitumenggung harus dapat menyesuaikan dirinya. Sejenak kemudian, maka nyitumenggung itu pun segera membenahi mangkuk-mangkuk yang baru saja dipergunakan untuk makan malam. Kemudian nyitumenggung itu pun duduk sendiri di ruang dalam. Nyala lampu minyak yang berada diajuk-ajuk di sudut ruangan bergetar disentuh angin. Kuda kitumenggung reksa bawa berlari di gelapnya malam. Derap kakinya mengoyak kesenyapan malam yang basah. Di langit, bintang-bintang telah berselimut awan yang kelabu. Semakin lama semakin tebal. Namun angin dari arah laut mendorong awan yang kelabu itu bergerak ke lambung gunung. Kitumenggung itu terkejut ketika beberapa puluh langkah di hadapannya. Di tempat yang terbuka, kitumenggung melihat tiga orang berada di tengah jalan. Mereka melambaikan tangan mereka untuk memberikan isyarat agar kitumenggung itu berhenti. Kitumenggung menarik kekang kudanya yang kemudian berhenti beberapa langkah di hadapan ketiga orang itu. Siapakah kalian dan apa maksud kalian menghentikan aku? Apakah kitumenggung lupa? Aku baru saja menghadap kitumenggung jawab seorang di antara mereka. Dalam keremangan malam kitumenggung mencoba untuk mengenali orang yang berbicara itu. Ketika kilat memancar di udara, maka kitumenggung itu pun segera mengetahuinya bahwa dua orang di antara mereka adalah prajurit-prajurit yang baru saja datang di rumahnya. Ya, aku kenal dua orang di antara mereka. Tiba-tiba seorang yang berdiri di tengah berkata, Aku wadung kitumenggung Wadung? Ya, mungkin kitumenggung pernah mendengar namaku. Aku adalah kepercayaan kitumenggung jayataruna. Aku adalah seorang pembunuh upahan yang sering disebut pembunuh berhati beku. Kitumenggung reksabawa mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia pun bertanya, Kau bangga dengan sebutan itu? Ya, setiap orang akan berbangga dengan pujian atas tugas-tugas yang diembannya. Lalu sekarang apa maksudmu? Sudah jelas. Aku seorang pembunuh upahan. Aku mendapat tugas untuk menemui kitumenggung sekarang di sini. Bukankah itu sudah jelas? Jadi kali ini kau mendapat upah untuk membunuhku? Ya, dan kedua orang prajurit itu. Mereka menjalankan tugas mereka sebagai prajurit yang mendapat perintah dari senapatinya. Kitumenggung reksabawa mengangguk-angguk. Katanya, aku sudah jelas sekarang. Nah, karena itu kitumenggung. Aku mohon kitumenggung tidak usah mempersulit diri sendiri. Sebaiknya kitumenggung turun dari kuda, kemudian berlutut sambil menundukkan kepalanya. Itu akan sangat memudahkan tugasku dan memudahkan perjalanan kitumenggung ke alam langgeng. Aku akan memenggal kepala kitumenggung dan membawanya menghadap kitumenggung jaya tayuna. Begitu mudahnya? Ya. Jika kita dapat bekerja sama dengan baik, maka pekerjaan ini akan segera selesai. Wedung. Apakah kau pernah melihat prajurit yang masih menggenggam senjata dengan sukarlah menyerahkan kepalanya? Mungkin kitumenggung reksabawa akan memulainya? Kitumenggung reksabawa itu pun meloncat turun dari kudanya. Dengan sikap yang tenang, kitumenggung mengikat kudanya pada sebatang pohon perdu di pinggir jalan. Dada wedung mulai bergejolak. Kitumenggung itu sama sekali tidak menjadi gelisah mendengar ancamannya. Bahkan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kitumenggung itu melangkah mendekatinya. Wedung berkata kitumenggung, aku adalah seorang tumenggung. Aku juga pernah menjadi senapati perang, memimpin prajurit segelar setepapan. Aku telah berhasil membebaskan diri dari terkeman maut beberapa kali di pertempuran besar yang pernah aku jalani. Apakah kira-kira sekarang, menghadapi seorang pembunuh upahan aku harus menyerahkan leherku? Di medan pertempuran kitumenggung tidak selalu menyelamatkan diri sendiri. Tetapi para prajurit dan barangkali senapati pengapitlah yang telah menyelamatkan nyawa kitumenggung. Kitumenggung. Aku juga pernah menjadi prajurit, sehingga aku tahu tataran kemampuan seorang prajurit. Bahkan seorang tumenggung yang menduduki jabatan senapati perang. Ilmuku jauh lebih tinggi dari ilmu mereka. Aku pun yakin bahwa ilmuku jauh lebih tinggi dari ilmu kitumenggung reksabawa dan bahkan kitumenggung jayataruna. Bedanya, kitumenggung jayataruna mempunyai banyak uang, tetapi aku tidak. Jadi menurut pendapatmu, kau dapat membunuhku dengan mudah. Ya, baiklah wedung. Lakukan jika kai mampu melakukannya. Tetapi sayang bahwa aku tidak bersedia bekerjasama, kecuali jika akulah yang harus memenggal lehermu dan kau lah yang berlutut sambil menundukan kepala. Tiba-tiba saja wedung itu tertawa berkelanjangan. Katanya, agaknya kitumenggung adalah seorang yang suka berkelakar. Sayang hidup kitumenggung harus di akhiri malam ini. Sebenarnya aku senang berkuan dengan orang-orang yang suka berkelakar. Kita tidak akan pernah dapat berkawan wedung, seandainya aku dapat tetap hidup. Kenapa? Tataran derajat kita tidak sama. Aku seorang tumenggung. Sedangkan kau adalah pembunuh upahan yang derajatnya jauh berada di bawah derajat prajurit. Sadari itu. Derajatku dan derajat kedua orang prajurit itu jauh berada di ats derajatmu. Jika ada prajurit yang tunduk di bawah perintahmu itu adalah prajurit-prajurit yang memang tidak mempunyai harga diri. Kedua orang prajurit yang berdiri di sebelah menyebelah edung itu tersentuh pula oleh kata-kata itu. Tetapi mereka tidak sempat lagi berbuat apa-apa. Sementara itu wajah wedung menjadi merah padam. Meskipun tidak nampak digelapnya malam, tetapi terasa wajah itu memang menjadi panas. Bersiaplah kitumenggung edung akhirnya mengeram, kitumenggung reksabawa sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Kitumenggung jayataruna tidak memerlukan lagi. Raden ayureksayuda juga tidak memerlukan kitumenggung lagi. Karena itu, maka sepantasnyalah bahwa kitumenggung reksabawa disinkirkan dari sendang arum untuk selama-lamanya. Wedung! Aku seorang senapati perang. Jika kau ingin berlatih perang, bersiaplah. Aku akan mengajarimu. Kata-kata itu bagaikan menusuk jantung wedung. Katanya dengan nada tinggi, aku akan membunuhmu sekarang kitumenggung. Tombak di tangan kitumenggung itu pun segera merunduk. Ketika wedung bergeser, maka kitumenggung itu pun bergeser pula. Kepada kedua orang prajurit itu pun wedung berkata, Lihat saja, bagaimana aku membunuh dan kemudian memenggal kepala seorang tumenggung yang pernah menjadi senapati perang. Kedua orang prajurit tidak menyaut. Namun keduanya di luar kesadaran mereka, bergeser surut beberapa langkah. Sejenak kemudian, wedung telah mengayunkan goloknya yang besar dan panjang. Satu tebasan mendatar terayun ke leher kitumenggung reksa bawah. Namun dengan tangkas kitumenggung itu pun bergeser surut. Tiba-tiba saja ujung tombaknya mematuk ke arah dada wedung. Wedunglah yang kemudian harus meloncat menghindari ujung tombak itu. Sejenak kemudian, maka pertempuran itu pun telah menjadi semakin sengit. Golok wedung terayun ayun mengerikan, sehingga di sekitar tubuh wedung itu seakan-akan telah mengepul asap yang kehitam-hitaman seperti mendung yang mengambang di langit. Namun jantung itu mengunggung reksa bawah sama sekali tidak tergetar oleh putaran golok lawannya. Tombaknya pun bergerak dengan cepat pula. Sekali-sekali terayun mendatar. Namun kemudian mematuk dengan cepatnya menyusup di sela-sela kabut hitam di seputar tubuh wedung. Wedung yang merasa dirinya seorang yang berilmu sangat tinggi, sehingga tidak seorang pun yang dapat mengimbanginya, semula yakin bahwa dalam waktu yang pendek, ia akan dapat mengakhiri perlawanan kitumenggung reksa bawah. Namun setelah senjatanya berbenturan dengan ujung tombak kitumenggung beberapa kali, maka wedung mulai ragu-ragu atas kelebihannya sendiri. Bahkan ketika goloknya membentur landaan tombak kitumenggung yang tiba-tiba berputar dengan cepatnya, rasa-rasanya goloknya bagaikan terhisap. Hampir saja goloknya itu terlepas dari tangannya. Untunglah, bahwa pada saat terakhir wedung itu menyadarinya, sehingga dengan segenap kekuatannya, ia telah menghentakan goloknya sehingga terlepas dari libatan putaran landaan tombak kitumenggung. Namun dengan demikian, wedung pun harus berhadapan dengan kenyataan, bahwa tidak terlalu mudah untuk membunuh seorang senapati besar seperti kitumenggung reksa bawah. Karena itu, maka wedung pun harus mengerahkan segenap kemampuannya. Goloknya berputar semakin cepat. Serangan serarigannya pun menjadi semakin berbahaya. Tetapi kitumenggung reksa bawah agaknya tidak mengalami kesulitan. Bahkan tombaknya berputar semakin cepat menggapai-gapai tubuhnya. Ilmu iblis manakah yang pemah dipelajari oleh kitumenggung reksa bawah ini bertanya wedung di dalam hatinya. Dalam pada itu, ternyata bahwa ujung tombak itu menggunglah yang justru mampu menembus tirai pertahanan wedung. Ujung tombak itu berhasil menyusup di sela-sela pertahanan wedung, mematuk bahunya. Wedung terkejut. Dengan serta merta ia meloncat surut. Terasa di bahunya itu darah yang hangat meleleh dari lukanya. Setan, iblis, genderuo, tetekan wedung mengumpat-umpat, kau melukai kulitku kitumenggung. Karena itu menyerahlah, wedung. Karena aku bukan pembunuh upahan, maka aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membawamu menghadap Kang Jeng Adipati. Mungkin Kang Jeng Adipati memerlukan keteranganmu. Persetan, kitumenggung. Sebentar lagi kau akan mati. Wedung pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Senjatanya bergerak semakin cepat. Ayunan goloknya telah mendorong udara di sekitarnya, ikut berputaran seperti angin pusaran. Tetapi wedung tidak segera berhasil. Bahkan sejenak kemudian, justru ujung tombak itu menggunglah yang telah menguat lagi pertahanan golok wedung. Ujung tombak itu telah menggores lambung kanannya. Wedung berteriak keras sekali. Kemarahannya telah membakar rubun-ubunnya. Namun ia tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa bahu dan lambungnya telah terluka. Darah telah mengalir dari lukanya, membasai pakaiannya dan bahkan menitik ke bumi. Wedunglah yang justru mulai menjadi gelisah. Sebagai seorang pembunuh berhati beku, wedung tidak pernah merasakan detak jantungnya berdenyut demikian cepatnya. Sekilas terngi yang pesan Ki Tumenggung Jaya Taruna, bahwa Ki Tumenggung Reksabawa adalah prajurit pilihan. Jika perutmu dikoyak oleh ujung senjata kakang Tumenggung Reksabawa, jangan menyalahkan orang lain. Tiba-tiba wedung itu pun berteriak, Hi, kenapa kalian berdua berdiri saja seperti patung? Jaga agar Tumenggung ini tidak melarikan diri. Aku tidak akan melarikan diri, wedung. Namun wedung itu berteriak pula, bunuh orang ini sebelum sempat lari. Kedua orang prajurit itu termangu-mangu sejenak. Mereka sudah melihat, betapa tinggi kemampuan Ki Tumenggung Reksabawa. Jika semula wedung berkeras untuk melakukannya sendiri, namun ternyata bahwa wedung tidak mampu melakukannya. Bahkan wedunglah yang justru sudah terluka. Kedua orang prajurit itu pun segera bergeser mendekat. Keduanya telah menggenggam pedang di tangan mereka. Sejenak kemudian, maka Ki Tumenggung Reksabawa itu harus bertempur melawan tiga orang. Seorang pembunuh upahan dan dua orang prajurit dari pasukan khusus yang sudah terpengaruh racun yang ditaburkan oleh Ki Tumenggung Jaya Taruna. Dengan demikian, maka beban Ki Tumenggung menjadi lebih berat. Tetapi Ki Tumenggung benar-benar seorang prajurit linuhu. Karena itu, meskipun ia harus bertempur melawan tiga orang, tetapi Ki Tumenggung itu tidak segera terdesak. Semakin lama pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Seorang prajurit sukan khusus itu tiba-tiba berdesah tertahan. Ujung tombak Ki Tumenggung yang terayun mendatar telah menyentuh lengannya, sehingga kulit dan daging di lengannya telah terkoyak. Prajurit itu sempat melangkah surut. Namun kemudian ia pun telah meloncat pula. Jantungnya telah dipanasi oleh kemarahan dan dendam. Ia harus membalas karena lawannya telah melukai lengannya. Tetapi demikian ia bergerak, maka kawannya telah terlempar dari arena. Yang mengenainya bukan ujung senjata Ki Tumenggung. Tetapi Ki Tumenggung yang meloncat itu telah mengayunkan kakinya mengenai dada prajurit itu. Prajurit itu tertegun. Namun hanya sekejap, ia pun segera meloncat sambil memutar pedangnya. Bersama wedung prajurit yang sudah terluka lengannya itu menyerang dengan garangnya dari arah yang berbeda. Tetapi serangan-serangan mereka itu seakan-akan tidak berarti. Keduanya sama sekali tidak dapat menyentuh tubuh Ki Tumenggung reksabawa dengan ujung senjata mereka. Prajurit yang terlempar jatuh itu pun berusaha untuk bangkit. Dipungutnya pedangnya yang terlepas dari tangannya. Kemudian melangkah mendekati arena pertempuran. Dadanya masih terasa sesak. Tetapi ia tidak dapat membiarkan kawannya bertempur dalam kesulitan. Sejenak kemudian, maka Ki Tumenggung harus bertempur melawan tiga orang lagi. Keringat telah membasahi seluruh pakaiannya. Dengan demikian, maka sebelum tenaganya mulai menyusut, maka Ki Tumenggung itu sudah mengambil keputusan untuk mengakhiri pertempuran itu. Ia tidak ingin justru dirinya sendirilah yang kemudian mengalami kesulitan karena tenaganya sudah mulai menyusut. Maka Ki Tumenggung itu pun segera menghentakan kemampuannya. Tombaknya bergerak lebih cepat, sedangkan Ki Tumenggung sendiri berloncatan dengan tangkasnya. Dengan demikian, maka ketiga lawannya menjadi semakin mengalami kesulitan. Seorang prajurit telah mengaduh ketika dadanya tergores ujung tombak Ki Tumenggung. Meskipun tidak dalam, tetapi goresan itu terasa sangat pedih ketika tersentuh keringatnya yang mengembun di tubuhnya. Namun dalam pada itu, sejenak kemudian, prajurit yang seorang lagi telah tersentuh ujung senjata pula. Ujung tombak Ki Tumenggung telah melukai pundaknya. Wedung yang melihat kedua orang prajurit itu dilukai, dengan garangnya meloncat menyerang. Goloknya yang besar terayun dengan derasnya ke arah leher Ki Tumenggung. Tetapi Ki Tumenggung dengan cepat menghindar. Sambil merendahkan dirinya, ujung tombak Ki Tumenggung telah terjulur. Wedung terkejut ketika ia melihat ujung tombak itu tiba-tiba saja telah mematuk lambungnya. Wedung meloncat surut. Sementara itu seorang prajurit dengan garangnya mengayunkan pedangnya menebas punjak Ki Tumenggung. Tetapi Ki Tumenggung reksa bawah sempat beringsut. Bahkan dengan tangkasnya Ki Tumenggung itu meloncat sambil pria ngayunkan tombaknya. Prajurit itu mencoba menghindar dengan meloncat surut. Namun tiba-tiba tombak itu seakan-akan menggeliat. Ujungnya tiba-tiba saja bergerak lurus mengarah ke dadanya. Prajurit itu terlambat menghindar. Ujung tombak itu benar-benar telah menikam dadanya, menyentuh jantungnya. Ketika Ki Tumenggung reksa bawah menarik tombaknya, maka prajurit itu pun terhuyung-huyung sejenak. Kemudian jatuh terjerembap. Gila orang ini geram wedung. Serangannya pun kemudian datang membadai. Tetapi pertahanan Ki Tumenggung reksa bawah sama sekali tidak menjadi goyah. Bahkan Ki Tumenggung pun telah mengimbanginya pula. Serangan-serangannya pun menjadi semakin cepat dan berbahaya. Ujung tombak Ki Tumenggung rasa-rasanya menjadi semakin dekat dengan tubuh wedung yang merasa dirinya tidak tertandingi itu. Bahkan akhirnya, wedung tidak mampu lagi menghindarkan diri dari kejaran maut. Seperti yang dikatakan oleh Ki Tumenggung Jaya Taruna, maka ujung tombak Ki Tumenggung reksa bawah benar-benar telah mengoyak perutnya. Terdengar wedung berteriak nyaring. Kemarahan, kecewa dan dendam menyala di hatinya. Namun ia tidak mempunyai kesempatan lagi. Tubuhnya pun kemudian terjatuh di tanah. Darah mengalir tidak henti-hentinya dari luka. Tetapi tubuhnya sudah tidak akan dapat bergerak lagi. Ki Tumenggung reksa bawah tertegun sejenak. Ketika ia menyadari keadaan sepenuhnya, maka prajurit yang seorang lagi sudah tidak berada di arena. Dengan memanfaatkan kesempatan terakhir prajurit itu pun telah melarikan dirinya. Ki Tumenggung reksa bawah pun segera berlari ke kodanya. Setelah melepaskan kodanya yang tertambat pada sebatang pohon perdu, Ki Tumenggung segera meloncat naik. Ia sadar bahwa api sudah disulut. Jerami yang sudah tertimbun di ladang pun akan segera menyala. Tidak ada waktu lagi berkata Ki Tumenggung reksa bawah jika prajurit itu memberi laporan kepada Adi Tumenggung Jaya Taruna dan Raden Ayu reksayuda, maka mereka segera bergerak mendahului tindakan yang mungkin akan diambil oleh Kang Jeng Adipati. Sementara itu, banyak juga senapati dan para nayaka serta para demang yang sudah dipengaruhinya. Mereka agaknya telah yakin bahwa Kang Jeng Adipatilah yang telah membunuh Raden Tumenggung reksayuda meskipun seandainya mempergunakan tangan orang lain. Sementara itu, juru gedong yang bertugas di bangsal pusaka pun telah lenyap seperti ditelan bumi. Karena itu, maka Ki Tumenggung pun memutuskan untuk segera memberikan lapda Kang Jeng Adipati meskipun ia tahu bahwa kedua orang prajurit yang mengaku mendapat perintah dari Kang Jeng Adipati itu berbohong padanya. Keduanya hanya memancingnya keluar dari rumah untuk dijebak dan kemudian dibinasakan. Kenapa Adijaya Taruna sampai hati melakukannya desis Ki Tumenggung reksabawa, apakah ia benar-benar sudah melupakan perjalanan hidupnya? Sejenak kemudian, maka kuda Ki Tumenggung reksabawa telah berpacu dengan kencangnya. Derap kakinya terdengar memecah kesenyapan malam. Beberapa saat kemudian, Ki Tumenggung telah sampai ke gerbang dalam Kadipaten. Demikian tegangnya hati Ki Tumenggung, sehingga Ki Tumenggung telah melupakan unggah-ungguh. Ia tidak sempat meloncat turun dari kudanya, sehingga kudanya berlari masuk ke halaman. Di depan tangga pendapa agung dalam Kadipaten Sendang Arum, Ki Tumenggung meloncat turun. Dibiarkannya saja kudanya di halaman, sementara Ki Tumenggung berlari naik ke pendapa. Dua orang prajurit yang bertugas dengan tergesa-gesa menyusulnya naik ke pendapa pula. Ki Tumenggung. Ada apa? Aku akan menghadap Kang Jeng Adipati. Kang Jeng Adipati sudah tidur. Esok sajalah Ki Tumenggung menghadap. Ada sesuatu yang sangat penting. Tetapi Kang Jeng Adipati akan dapat menjadi marah. Aku harus menghadap malam ini. Ki Tumenggung tidak berhenti. Bahkan Ki Tumenggung itu langsung pergi ke pintu peringgitan. Diketuknya pintu peringgitan itu keras-keras. Ki Tumenggung prajurit yang berada di pendapa menjadi semakin banyak. Ada apa sebenarnya dengan Ki Tumenggung reksabawa? Ki Tumenggung tidak menjawab. Tetapi ia mengetuk pintu semakin keras. Maaf Ki Tumenggung berkata seorang lurah prajurit bukan maksud kami menentang Ki Tumenggung, tetapi sebaiknya Ki Tumenggung menunggu sejenak. Biarlah para petugas di dalam melihat kemungkinannya. Aku harus menghadap sekarang. Katakan kepada para petugas di dalam, bahwa aku, Tumenggung reksabawa akan menghadap. Para prajurit yang bertugas memang menjadi ragu-ragu. Agaknya Ki Tumenggung benar-benar mempunyai kepentingan yang tidak dapat tertunda. Bahkan di tangan Ki Tumenggung itu digenggamnya tombak yang telah basah oleh darah. Namun tiba-tiba saja pintu itu pun terbuka. Dua orang prajurit di sebelah menyebelah pintu yang terbuka itu. Seorang di antara mereka adalah Narpacundaka Kang Jeng Adipati. Aku akan menghadap berkata Ki Tumenggung reksabawa. Apostrofe. Kang Jeng Adipati belum lama beristirahat, Ki Tumenggung jawab Narpacundaka itu. Tetapi dalam keadaan yang gawat seperti ini, aku harus menghadap sekarang. Tidak ada waktu lagi untuk menundanya. Apalagi sampai esok. Tetapi kami tidak berani membangunkannya. Kalau begitu, biarlah aku yang membangunkannya. Jangan Kitu Menggung. Kang Jeng Adipati akan dapat menjadi marah. Tetapi Kang Jeng Adipati akan menjadi lebih marah lagi jika tidak dibangunkannya malam ini. Narpacundaka itu termangu-mangu sejenak. Disadarinya, tentu ada yang sangat penting sehingga Ki Tumenggung reksabawa memaksa untuk bertemu dengan Kang Jeng Adipati. Selagi Narpacundaka itu masih bimbang, tiba-tiba saja terdengar suara dari ruang dalam biarlah Ki Tumenggung reksabawa masuk. Semuanya segera berpaling. Mereka melihat Kang Jeng Adipati berdiri di pintu dalam. Di tangannya telah tergenggam sebatang tombak pendek pula. Ki Tumenggung reksabawa berkata Kang Jeng Adipati, kau datang malam-malam begini dengan tombak di tanganmu. Bahkan tombak yang telah basah oleh darah. Apa maksudmu? Apakah kau datang untuk menantangku? Jika itu maumu, aku sudah siap untuk melayaninya. Aku juga seorang prajurit seperti kau Ki Tumenggung. Karena itu, jika kau memang ingin menjajagi kemampuanku, marilah. Kita akan turun ke halaman. Biarlah para prajurit menjadi saksi. Tiba-tiba saja Ki Tumenggung reksabawa itu duduk di lantai menghadap Kang Jeng Adipati. Sehingga para prajurit pun telah melakukannya pula. Diletakkannya tombaknya di sisinya. Sambil menyembah ia pun berkata, ampun Kang Jeng Adipati. Hamba menghadap sebagai seorang prajurit yang mengemban tugas. Tetapi kau datang dengan tombak di tangan. Hamba memang membawa senjata untuk melindungi diri hamba pada saat yang gawat seperti ini. Apalah yang sebenarnya ingin kau katakan, Kak Kang Tumenggung. Ampun Kang Jeng Adipati. Sekelompok orang telah mempersiapkan pemberontakan melawan kuasa Kang Jeng Adipati. Kau jangan berceloteh, Kak Kang. Ini adalah kelemahan dari para petugas Sandi. Selama ini Kadipaton ini merupakan Kadipaton yang tenang dan jarang sekali terjadi gejolak, sehingga para petugas Sandi seakan-akan T.A. tertidur nyenyak. Karena itu, mereka sama sekali tidak menangkap isyarat akan terjadinya pemberontakan ini. Apakah yang menjadi pemicunya karena terbunuhnya Kang Mas Raden Tumenggung Reksa Yuda? Ya, Kang Jeng. Sekelompok orang yang berada di bawah pengaruh Raden Ayu Reksa Yuda dan Adi Tumenggung Jaya Taruna telah memilih untuk menempuh jalan pintas. Ampun Kang Jeng Adipati. Mereka menganggap bahwa Kang Jeng Adipatilah yang telah bersalah, membunuh Raden Tumenggung Reksa Yuda dengan meminjam tangan orang lain. Kang Jeng Adipati sengaja memerintahkan pembunuh itu mempergunakan pusaka Kang Jeng Adipati sendiri justru untuk menjauhkan tuduhan bahwa Kang Jeng Adipati telah terlibat. Sementara itu juru gedong di bangsal pusaka itu telah lenyap.